Musa Al-Azhar dan ketua-ketua PCIM di Timur Tengah yang berbahagia serta para hadirin semuanya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jamian fi hadal multaqa al-maymun. Selamat datang di forum yang berbahagia ini. Dan perkenalkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Umair Fahmuddin yang insyaAllah akan menjadi moderator pada forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa usalli wa usallim ala ashraf al-anbiya wal-murselin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yawmiddin amma ba'ad. Alhamdulillah senang berbahagia pada kesempatan kali ini. Kita bisa berkumpul di forum ini. Semoga forum ini, perkumpulan ini, perkumpulan para alumni, tidak hanya pada momen ini saja, tapi juga bisa terus berkelanjutan. InsyaAllah, menjelang mustamar nanti, PTM Mesir juga bencana akan mengadakan reuni PTM-PTA Mesir. Alumni PTM-PTA Mesir. Dan berikutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para alumni dan purus PTM-PTA Mesir yang telah yashkurnas, la yashkurullah, wa nuridu annuqadzimasyukrawattaqdir li kulli man sahama fi inisya'i hadal monotaqah. Dan berikutnya, kita akan mengucapkan terima kasih kepada kita. Ma'ilunahmin muhammadiyah alhuwasahlan yaduktur. Wa alhamdulillah pada siang yang berbahagia, waktu Cairo, forum ini telah diikuti beberapa profesor. Profesor Din, Profesor Tauqin Anif, Profesor Sangidu, dan para alumni PTM-PTA Mesir, serta warga Mesir, simpatisan Muhammadiyah. Dan insya'Allah pada kesempatan yang pertama ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama insya'Allah kita akan buka acara ini, kemudian pembacaan kalam ilahi, kemudian penyampaian materi dari para presentator, dan yang terakhir, ikhtidam wa du'a, penutupan dan du'a. Pertama-tama, ayyuhul hadirin al-kiram, hayyya bila nakhtabih liqa'ana hadha di kiraatil basmarah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, pembacaan ayat suci al-Quran. Wa khairu ma'nastahillu bihi liqa'ana al-karim. Ayat mbaik minat, minat zikril hakim. Sayyadluha ala masami'ina istadun al-fadil muhajir, LCMA, fa'alaihi fal yataqabbal mashkura. Ustaz Muhajir, hadir? Ustaz Muhajir kayaknya belum hadir ya? Mungkin Ustaz Agung, silahkan Pak Agung. Mata-mata, silahkan Pak Agung. Silahkan kepada Ustaz Agung, mengganti. Pak Agung, silahkan Pak Agung. Anumit Pak Agung. Anumit Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, atau kita mulai dengan bersama-sama membaca surat al-fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladhina an'amta alayhim. Gha'iril ma'udu bi'alayhim walattallin. Silahkan Pak Moderator untuk melanjutkan. Silahkan. Dianmu dulu Pak Moderator. Yang mau bicara di anmu dulu. Sadaqallahul'azim wa sadaqa rasulun nabi'il karim. Wa nahnu ala zalika minasyayidin. Alhamdulillah. Semoga dengan dibacakannya lantunan ayat suju ala Al-Quran. Yang dibacakan secara bersama-sama tadi. Memperlancar acara kita pada siang hari ini. Dan berikutnya insyaAllah akan ada kalimat terhibiyah min ra'i silfa'il khat al-jam'i al-muhammadiyah. Wa'alladhi saya tahaddatu anhu ala nafsuh ka ra'i silfa'il khat al-jam'i al-muhammadiyah. InsyaAllah yang berikutnya, acara yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua PCM Mesir. Yang insyaAllah akan disampaikan oleh saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada para panikia yang mengizinkan saya untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Prof. Zin dan para pemakir yang lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa jema'in. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada para pembicara, alumni PCM-PCM Mesir. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih. Kepada alumni dan pengurus PCM-PCM Mesir atas terselenggaranya acara Silaturahmi Idul Fitri dan dialog keumahatan ini. Syukur Alhamdulillah PCM-PCM Mesir lintas angkatan bisa berkumpul kembali meskipun hanya virtual. Semoga pertanyaannya bisa terketak muka. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait selah yang pandang PCM-PCM Mesir. Kami mahasiswa, kami berangkat dari sebuah organisasi yang saat ini kami menuju sebuah keunggulan dan kaderisasi yang parikurna. Nah, keadaan PCM hari ini mungkin kalau jika dihadir oleh para alumni PCM, mungkin agak sedikit berbeda. Jika hari ini edul belum ada markas dakwah, alhamdulillah saat ini sudah ada markas dakwah. Kemudian sudah banyak pula alumni-alumni PCM-PCM Mesir yang berkiprah di Muhammadiyah. Baik itu di Tarji, di tablik, di pendidikannya, dan lain sebagainya. Dan saat ini kami sedang mendata alumni PCM-PCM Mesir yang berkiprah di Muhammadiyah. Ustadz Umir dari PCM-PCM Mesir, suaranya hilang. Baik, silakan Prof. Dinsamsuddin berikutnya untuk menyampaikan kino speakernya. Karena ada problem dari PCM-Kairo, suaranya hilang. Saya ambil alih sebagai moderator. Untuk berikutnya Prof. Dr. K. Haji Muhammad Dinsamsuddin umpun menyampaikan kino speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bainana fi Indonesia Ma'a abnai al-Muhammadiyya Wa banat al-Aishiyya Allalina la yazalun fil qahira Wa yadrusun fi mukhtalafil jamiat Fi Mesa Saudara-saudaraku semua Dan khususnya Saya kira beliau memahami bahasa Indonesia Yang mulia al-Ustadz Ad-Duktur Mustafa Disuki Yang saya sebut tadi sebagai Duta Besar Muhammadiyya di Mesir Karena saya tahu pasti Cinta dan sekaligus komitmen beliau Tentang dakwa Muhammadiyya Sangat luar biasa Termasuk untuk mempromosikan Muhammadiyya Di dunia Arab dan di dunia Islam Para senior, Prof. Hamama, Prof. Sangidu Juga ada Prof. Sofian Anif Rektor Untas Muhammadiyya Surakarta Dan saya kira banyak lagi Rektor-rektor lain yang juga ikut bergabung Yang saya tahu tadi Mas Anizar mengundang beliau Walaupun sangat mendadak Saya ingin mengulangi Apa yang pernah saya sampaikan Ketika melantik PCIM Mesir 2003 Kalau tidak salah Masih bermarkas Di apartemen sewaan Di Arab Al-Adawiyyah Kalau tidak salah namanya Terdapat banyak fungsi dari PCIM Yang Alhamdulillah sekarang sudah berkembang Tidak kurang dari 24 Apakah 28 negara Dan Mesir adalah yang pertama Dan sekaligus yang utama Di antara fungsi dan peran itu Selain Merajut Silaturrahim Kebersamaan Di antara Kader-kader Muhammadiyah Putra-putri Muhammadiyah Baik yang pernah Menempuh pendidikan di sekolah Dan pesantren Muhammadiyah Atau terlahir Dari Bapak Ibu Muhammadiyah Maupun yang Di tengah jalan Dalam perjalanan Bersimpati Dan bersetuju Dengan paham keagamaan Muhammadiyah Sehingga menjadi Aktifis Muhammadiyah Namun yang paling penting Saya kira adalah Bahwa Para anggota PCIM Dan di Mesir Bersama PCIA Adalah Kader-kader Muhammadiyah Kader-kader Muhammadiyah Mengandung makna Tidak hanya nanti akan berbakti Mengabdi di Muhammadiyah Di lembaga-lembaga Muhammadiyah Universitas-universitas Muhammadiyah Maupun di organisasi-organisasi Muhammadiyah Dan Aisyah Tapi juga Kader Muhammadiyah itu adalah Kader kebangsaan Kader bangsa Yang diharapkan juga berkiprah Di ranah kebangsaan Dalam berbagai bidang Profesi Dan gatra perjuangan Dan lebih daripada itu Kader Muhammadiyah Adalah juga Kader Manusia Atau kemanusiaan Universal Yang berbuat Baik dari Indonesia Maupun dari Tempatnya masing-masing Di luar negeri Untuk umat manusia Dan kemanusiaan Dan oleh karena itu Bertanggung jawab Untuk ikut bersama-sama Dalam perjuangan menegakkan Peradaban manusia Berdasarkan nilai-nilai Islam Nah saudara-saudaraku Secara khusus Anggota PCIM dan PCIA Mesir Dalam Pemahaman Sekaligus keyakinan saya Khususnya Al-Azhar Adalah Sumber mata air Ilmu pengetahuan Di dunia Islam Tidak berlebihan kiranya Kalau dikatakan Bahwa Sibuk Keislaman Di dunia Islam Di bagian timur Maupun di bagian barat Termasuk Asia Tengah Afrika Dan Asia Tenggara Itu sangat dipengaruhi oleh Celupan Al-Azhar Dan tokoh ulama Di Indonesia Termasuk di Muhammadiyah Dan juga di Ormas-ormas Islam lain Tak terkecuali Nahdlatul ulama Banyak disumbang Oleh Al-Uni Al-Azhar Yang menjadi tokoh ulama Dan menjadi Zuama Dari Dan berjuang Di berbagai Organisasi Islam Hal itu Tidak hanya Dulu Tapi masih berlanjut Hingga sekarang Walaupun Pada Indonesia Modern Mungkin Sejak tahun Lapan puluhan Sembilan puluhan Termasuk sekarang Dua ribuan Dan sudah dua Dasar warsa Juga terjadi Proses Dan perkembangan Bahwa sumber daya manusia Indonesia Yang berkiprah Dalam membangun bangsa Juga datang Dari sumber-sumber lain Baik universitas Universitas di Timur Tengah Dan juga Afrika Utara Saya tidak tahu Mesir ini masuk Timur Tengah Dan Afrika Utara Saya kebetulan Mengajar Global Political Islam Di Visib Dan juga Pasca Saryana UIN Secara khusus Tentang hubungan Internasional Di MENA Dan Mesir Ke Barat Sampai Maghrib Kita anggap sebagai North Afrika Syamalu Afrika Nah Saudara-saudara Maka Antum semua Antum Antumna semua Mempunyai tanggung jawab Untuk meneruskan Tradisi keilmuan Terutama untuk Memberikan pencerahan Pada umat Islam Di Indonesia Memang terakhir ini Di Indonesia Juga muncul Alumni Baik dari Al-Jami'ah Al-Islamiyah Bil-Madinat Til-Munawwara Atau Ummul Qura Termasuk juga Dari Saya sebut Libya Tunisia Morocco Sudan Jordan Beirut Damascus Termasuk yang juga Dari Iran Khususnya Khususnya di Kawasan Timur Tengah Dan Afrika Utara ini Yang semuanya Berusaha Untuk ikut Mewarnai Memberikan pencerahan Pada umat Islam Di Indonesia Dua Mubalik Terkemuka Terkenal Sekarang Sekiranya Sekiranya juga Ikut Meminum Air Sungai Nil Ustadz Ade Hidayat Yang Walaupun Lebih banyak Berada di Libya Pada mulanya Di Kuliatu Da'wah Di Tripoli Waktu itu Muhammadiyah Banyak mengirim Beliau Alumni Dari Pesantren Darul Arkom Muhammad Diagar Atau Ada juga Ustadz Abdus Somad Jadi Antara Uwah Dan Uwas Ustadz Adi Hidayat Uwas Ustadz Abdus Somad Tapi Terakhir Saya dengar Ada UFS Bukan UFO Kalau UFO Itu Piring terbang Ini UFS Ustadz Fahmi Salim Ada juga USB Ustadz Saiful Bahri Doktor Saiful Bahri Yang sekarang Menjadi ketua Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan Di Universitas Muhammadiyah Jakarta Dan juga Yang lain-lain Yang juga Berkiprah Nah Sedara-sedara Semua Muhammadiyah Dan Indonesia Sangat Menyatu Hampir Tidak ada Perpisahan Karena Muhammadiyah Sangat Berjasa Bagi Pembentukan Negara Republik Indonesia Dan Seperti Yang saya Sampaikan Waktu di Konferensi Al-Azhar Bersama Ustadz An-Izhar Adalah Rancang Bangun Dari Negara Indonesia Termasuk Nilai-nilai Dasar Yang Dibilikinya Sangat Dipengaruhi Oleh Nilai-nilai Islam Dan Sheikh Al-Azhar Profesor Doktor Ahmad At-Tayyid Di Dalam Pidatu Kuncinya Pada Pembukaan Itu ada Menyebutkan Pada Pembukaan Istana Bogor Bahwa Pancasila Mengandung Nilai-nilai Islami Dan Inilah Sekarang Yang sedang Kita kukuhkan Betapa Besarnya Saham Umat Islam Dalam Pembentukan Negara Pancasila Muhammadiyah Sudah Menyelesaikannya Buat Negara Pancasila Itu Sebagai Darul Ahdi Wasyahadah Ini Agak Modifikasi Ada Unsur Ijtihadi Dari Pemikiran Politik Islam Yang Kita Baca Di Literatur Para Ulama Namun Indonesia Terakhir Ini Menurut Pengamatan Saya Mengalami Yang disebut Di dalam Bahasa Inggris Deviasi Distorsi Dan Disorientasi La Adri Madatukal Billogatil Arabiyah Al Inhirof Apa Deviasi Distorsi Dan Disorientasi Dari nilai-nilai dasar Ini Baik Karena Dampak Dari era Globalisasi Dari Sistem Dunia Yang Mendorong Liberalisasi Politik Ekonomi Dan Budaya Dan Sistem Dunia Ini Al-Nizam Al-Alami Yang Bertumpu Pada Humanisme Sekuler Al-Insani Yatil Hurrah Yang Sekuleristik Itu Adalah Sesungguhnya Ateistik Karena Dia Berangkat Dari Sekulung Pemahaman Bahwa Hidup Manusia Hanya Kini Dan Disini Tidak Ada Nanti Dan Disana Tidak Ada Aspek Eskatologis Bagaimana Disebut Di Dalam Dersafa Dan Agama Maka Inilah Tugas Kita Tugas Muhammad Untuk Mengawal Negara Bangsa Indonesia Berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 Yang Kalau Dibedah Nilai-nilai Dasar Itu Dan Itu Dulu Yang Saya Sampaikan Dalam Konferensi Di Al-Azhar Sesungguhnya Mengandung Watak Wasatiyah Dan Pada Tingkat Tertentu Merefleksikan Nilai-nilai Dari Wasatiyah Al-Islam Ini Dapat Kita Pertanggungjawabkan Lihat Saja Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Pada Batang Tubuhnya Seperti Sistem Ekonomi Yang Seharusnya Ada Ekonomi Kekuargaan Yang Berbasis Pada At-Tawun Karena Waktu Saya Singkat Banyak Yang Berbicara Lagi Nanti Ini Yang Sekarang Menghadapi Masalah Maka Saatnya Muhammadiyah Untuk Mengoreksi Pidatul Ketua Umum PP Muhammadiyah Pada peringatan 1 abad Muhammadiyah 2012 Mengangkat tema Saatnya Muhammadiyah Meluruskan Qiblat Bangsa Kalau Di awal Kelahirannya Pada abad Pertama Muhammadiyah Meluruskan Qiblat Sholat Umat Islam Maka Pada Abad Kedua Dari Gerakan Ini Meluruskan Qiblat Bangsa Yang Luar Biasa Saudara-saudaraku Semua Ujian Dan Cobaan Tantangan Dan Ancaman Yang Dihadapi Ramah Hari-hari Ini Saya Pribadi Mendapatkan Luar Biasa Tapi Sebagai Seorang Mujahid Da'wah Kita Tidak Ada Takut Sama Sekali Tidak 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 Gentar Untuk Itu Dan Saya Anggap Sangat Enteng Sekali Para Buzer Yang Sebagian Patut Diduga Dibayar Yang Tidak Menyinggung Substansi Tapi Lebih Kepada Hal-hal Yang Bersifat Personal Dan Saya Yakin Ya Namun Saya Inkatakan Nah Muhammadiyah Kita Ini Kedepan Menghadapi Tantangan Yang Berat Dan Besar Sekali Maka Sangat Menuntut Adanya Sumber Daya Insani Para Kadir Yang Mumpuni Dan Terutama Dalam Bidang Keagamaan Dan Dalam Bidang Bidang Yang Lain Karena Saya Tahu Al-Azhar Tidak Hanya Membuka Fakultas Keagamaan Ad-Dirisat Al-Islamiyah Suluddin Al-Tafsir Wal-Hadif Tapi Juga Al-Kuliyat Fi Al-Ulum Al-Madaniyah Saya Tahu Salah Satu Khirijah Min Kuliyatin Naks Al-Ukha Anisiyah Wahil Al-Amidah Di Kuliyat Ulumin Naks Fi Jami'ah Muhammadiyah Hamka Di Jakarta Oleh karena itu Saya kira Pesan dari Selaturahim ini Khususnya Bagi adik-adikku Yang masih Berada di sana Belajarlah Dengan Rajin Saya kira Dan saya Tidak setuju Al-Afu Minkum Mahfuzat Di Gontor Itu Kiyayana Teru dirubah Salah satunya Watulus Zaman Saya Tidak Tidak Setuju Dengan Watulus Zaman Karena Sekarang Era At-Tofrah Kita Bisa Mempercepat Kita Bisa Melakukan Quantum Lift Lompatan Lompatan Maka Jangan Bertumpu Pada Mahfuzat Itu Yang Saya Sudah Minta Ke Gontor Supaya Diubah Mungkin Yang Awal Mungkin Lima Yang Lain Boleh Tapi Watulus Zaman Saya kira Tidak Releven Lagi Karena Dunia Yang Bergerak Cepat Maka Cepat Selesai Cepat Selesaikan Perkuliahan Di sana Walaupun Saya tahu Sistem Al-Azhar Khususnya S2 S3 Memerlukan Wakcara Dan Saya kira Itu Bisa Paling Akhir Sekali Bagi Kadar-kadar Mohamad Sesungguhnya Tidak Ada Masalah Sepulang Anda Nanti dari Mesir Ini ada Profesor Hamama Masih di Pimpinan Pusat Aisyah Profesor Sofyan Ani Faktor UMS Yang Saya dukung Menjadi PP Mohamad Yang akan Datang Tapi Dukungannya Tidak 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 Suara Di Muqtamar Karena Hanya Ketua Ranting Saya kira Mohamad Dia Sejak dulu Sudah kita Pikirkan Bagaimana Mendayak Gunakan Kadar-kadarnya Yang pulang Dari Luar Negeri Termasuk Dari Mesir Prof. Sofyan Anif Saya kira PTM PTM Kita Yang jumlahnya Seratusan Lebih Itu Seratus Tujuhpuluan Itu Harus Dapat Menampung Adik-adik Yang sedang Belajar Baik S1 Dan S2 Dan S3 Termasuk Lembaga-lembaga Muhammadiyah Lain Dan Bila Perlu Dulu Pernah Ada Program Yang Tidak Dapat Terlaksana UM Tertentu Yang Besar Seperti UMS Ini UMS Ini Masuk Ranking 20 Besar Indonesia Bersama Dengan UI ITB Gajah Mada Saya lupa Ranking Dari Muhammadiyah 2 UMS Agak Nomor Atas Kemudian Agak Di Tengah WMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ini Mohon maaf Kalau ada Rektor Lain Yang Tidak Saya Sebut Nama Universitas Seharusnya Mungkin Nanti Pada Waktunya Prof Sofian Anif Bisa Menyampaikan Kayak UMS Itu Sudah Harus Bisa Mengangkat Anak Angkatnya Dari Anggota PCIM PCIA Yang Sekarang Sedang S2 Dan S3 Yang Sebenarnya Tinggal Selesai Sedikit Khususnya S3 Yang Mungkin Mereka Sudah Tidak Ada Biasiswa Jadi Yang 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 Berminat Ketua Tazaka Itu Alumni Pesantren Pesantren Kebetulan Ini Belum Dihapus Latar Belakang Marin Dialog Bersama Santri Ini Di Belakang Saya Ini Kampus Pesantren Modern Internasional Di Amalela Mahat Di Amalela Al-Alami Litarbiya Islamiyah Al-Hadithah Pernah Didatangi oleh Profesor Mustafa Rizuki Bersama Ustadz Anizar Silahkan Bergabung Dan Saya Sudah Minta Ke PCIM Kalau Ada Yang Berminat Melayu Bulan Juli Silahkan Ke Tazaka Ke Pesantren Pesantren Muhammadiyah Yang Lain Termasuk Pesantren Di Amalela Di Sumbawa Sana Itu Saya Kira Ini Yang Saya Sampaikan Sebagai Hurun Rebuk Kita Pada Pertemuan Kali Ini Wana A'adadir Ismahuli An Atruq Azum Astakir Minal Jamaah Azumiyah Takriban Fisa Asabi'ah Wa Khomsin Ya Fadilatul Ustadz Mustafa Disuki Akhil Karim Ustadz Ustadz A'adadir Fisa Sa'a Asabi'ah Wa Khomsin Indi Al-Baromich Wal-Mau'id Al-Akhur Ada Pengajar Rutin Fisa Atamina Dan Kebetulan Menggunakan Zoom Saya ini Terima kasih Atas Perhatiannya Mabruklakum Jami'an Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Pak Umair Ketua PCM Silakan Umair Terima kasih Pak Din Samsudin Atas Arahan Nasihat Dan Motivasi Yang luar biasa Ini betul-betul Menjadi Apa namanya Pesan Yang sangat Berharga Bagi kami Alumni-alumni PCM Dan para Mahasiswa Yang Masih belajar Baik S1 Sampai S3 Di Mesir Dan Acara ini Juga dilivekan Melalui Youtube Dan ditonton Oleh para Mahasiswa Yang ada di Mesir Dan juga bergabung Dalam Acara ini Ketua-ketua PCM Dan pengurusnya Di Timur Tengah Lainnya Mudah-mudahan Mesan dan nasihat Prof. Din Samsudin Menjadi Perhatian Untuk kita semua Khususnya Katerisasi Ini banyak Teman-teman Yang S1 S2 S3 Dapat kembali Ke lembaga-lembaga Muhammadiyah Santren Perguruan tinggi Dan lain sebagainya Selanjutnya Kita dengarkan Sambutan dari Dr. Mustafa Dasuki Ini Syafir Muhammadiyah Bidumhuriyat Mesir Arobiyah Ini Palmer datif Ya Ini dari dulu Pak Dasuki Selalu Membina Kita Tafadol Pak Mustafa Dasuki Dan selanjutnya Nanti Ustaz Umair Silahkan Dilanjutkan Sebagai Moderator Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Tafadol 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 Assalamualaikum 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 warahmatullahi Alhamdulillah 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 know imdang Terima kasih, semoga ondang menonton! selamat menikmati 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 ke Mesir. Alhamdulillah dari UMS sendiri, karena beliau selaku UMS, sektor UMS bersama UGM dan UIN mengadakan konstruksium untuk pendirian jurusan bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar. Alhamdulillah dagasan ini bisa terrealisasi dan sekarang masih terus berjalan. Tentu ini dibantu dengan Sultan Izar, Dr. Anang, Dr. Usman, dan yang lain sebagainya. Nah, itu sedikit informasi terkait Dr. Sofian Anid. Kepada beliau, kami persilahkan waktunya sekitar 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Prof. Din Samsuddin yang tadi banyak menyebut nama saya. Para narasumber yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang jelas saya sedangkan dengan Pak Usman ini. Lama Anda jumpa ini terakhir ketika kami membuka jelusun prog di Bahasa Indonesia di Alasjar Universiti. Bapak Ibu yang saya hormati dan terutama para alumni Alasjar dan sekaligus juga adik-adik yang masih menyelesaikan kuliah. Yang pertama sudah baru-baru saya bersyukur bisa bergabung pada silaturahim malam ini. kalau di Solo sudah balem ini Mas Umay. Kalau di masih sore ini. Karena saya hanya diberi waktu 7 menit saya langsung saja bahwa ternyata apa yang akan saya sampaikan itu sinergis. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Din Samsuddin. Bahkan apa yang menjadi obsesi saya ini sudah saya sampaikan dua kali ketika saya berkunjung ke markas PCIM yang ada di Mesir terkait dengan apa namanya terkait dengan eksistensi para alumni dari Mesir ini yang harus kita berdayakan menjadi satu kader persyarakatannya ke depan saya mencoba untuk koordinasi dengan Dr. Mas Kuri yang insya Allah hadir pada kesempatan malam ini beliau telah mengidentifikasi sejumlah produk pesantren yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan rata-rata persoalan dihadapi adalah kekurangan guru termasuk kekurangan mudir di sisi lain saya juga sudah koordinasi dengan beberapa rektor petas Muhammadiyah memang tidak semua yang saya dekati adalah beberapa PTM yang saya anggap menengah ke atas terkait dengan upaya untuk bersama-sama memanfaatkan atau merdayakan adik-adik yang berasal dari Mesir jadi suatu saat nanti kita akan koordinasi dengan Masri Sdip Tilibang BPN Musat Muhammadiyah ada satu MOU yang kita lakukan dalam berangka untuk apa namanya menempatkan adik-adik lulusan alas hari ini ke beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah terutama memang yang ada apa namanya atau yang memiliki kondok pesantrenya paling tidak mahat yang dirintis oleh siapa itu Syekh Buri yang bulan Agudus akan datang itu Syekh Buri sudah tidak lagi akan melakukan intervensi berada pengelolaan mahat-mahat yang telah didirikan sepenuhnya itu akan diserahkan pada Muntas-Muntas Muhammadiyah yang ada sehingga mulai Agudus itu pure semua adalah dikelola oleh PTN maka sudah bareng bentuk ini menjadi satu kesempatan yang sangat baik bagi adik-adik di samping adanya pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh perguruan tinggi itu kalau di UMN misalnya ada Sobron dan ada Bisma Mas Mansur yang memang pondok pesantren ini dikhususkan bagi mahasiswa asing yang sedang menemukan belajar di UMS atau adik-adik mahasiswa atau alumni UMS yang akan melanjutkan studi keluar negeri sehingga mereka nanti akan ada satu proses interaksi yang cukup baik antara dari asing dan yang ada dari internal UMS yang akan pergi ke luar negeri disikulah nanti akan apa bisa kita wujudkan program internasionalisasi UMS dalam konteks UMS tapi saya rasa perguruan tinggi Muhammad yang lain juga sama sehingga saya berharap yang dulu sudah saya tawarkan waktu itu ada Ustadz Cacep mungkin Ustadz Cacep juga ada disini silahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya segera menyelesaikan S3-nya begitu selesai nanti kita tampung tapi saya tidak berpikir untuk UMS saja tetapi untuk seluruh PTM saya coba untuk mendekati beberapa rektor dan Alhamdulillah semua itu sangat terbuka itu yang menjadi pemikiran saya selama ini dan sekaligus saya sampaikan kepada para rektor yang lain mengapa saya punya obsesi seperti itu karena ada tiga alasan sebetulnya yang pertama tadi sudah disini oleh Prof. Din bahwa alumni Mesir itu punya tradisi keinginan yang cukup baik dan yang kedua mereka mempunyai potensi untuk kader-kader ulama Muhammadiyah dan yang ketiga mereka rata-rata punya kesungguhan atau komitmen yang cukup baik sehingga ini kita akan apa namanya manfaatkan tidak hanya apa namanya untuk kepentingan perukuran Muhammadiyah tapi juga sekaligus untuk menjadi kader-kader ulama Muhammadiyah saya melihat tantangan ke depan Muhammadiyah tidak hanya sekedar lebih kompleks tapi juga sekaligus menghadapi tantangan yang cukup berat terkait dengan adanya atau berkembangnya ideologi keagamaan ini yang sangat berat maka harus dibentengi oleh orang-orang yang punya kekuatan keilmuan dan saya melihat itu ada di adik-adik yang baru lulusan Mesir nah itulah ke depan ya status di satu sisi memang kita ingin mencoba perukuran Muhammadiyah itu punya keunggulan di bidang kajian al-islam selain ilmu pengetahuan yang sudah menjadi ciri khas masing-masing perukuran ini tetapi keunggulan apa namanya kompetensi keilmu keagaman itu harus juga menonjol di semua perukuran Muhammadiyah sehingga bisa saja nanti kader ulama Muhammadiyah itu sudah memiliki basis yang kuat dari al-islam dan juga sekaligus akan ditempa pengalaman itu di dalam apa namanya masing-masing perukuran Muhammadiyah nanti akan berjalan sering itu sehingga dengan kemudian sekali lagi saya rasa insyaallah dalam waktu tidak lama nanti saya akan koordinasikan dengan para rektor kalau dengan lembaga apa namanya pengembangan pondok santren Muhammadiyah sudah ya dengan Pak Dr. Mas Guri dan juga ada Mas Anang karena memang yang dihadapi soalan hampir semua pondok yang kita miliki adalah kekurangan Ustadz bahkan dulu saya pernah men-setting ada satu apa namanya desain makan bagi pondok pesantren yang memang kurang mampu dalam hal finansial maka itu akan kita tanggung dalam satu wilayah PWM dimana ada pergurasi Muhammadiyah berapa jumlahnya bisa dihitung itu nanti akan bertanggung jawab selama lima tahun pertama memberikan Maksa bagi pondok-pondok pesantren Muhammadiyah yang memang belum mampu setelah setelah lima tahun baru kita lepas saya rasa ini kalau kita sungguh-sungguh ya tidak hanya saya secara pribadi sendiri tapi harus didukung dengan semua rektor didukung dengan majlis Filipang karena kita juga tidak bisa lepas dari keberadaan majlis di Filipang dan juga para tokoh seperti Prof. Din ada Prof. Hamamah ini dari Sisi Asia dan ada juga Prof. Sangidu saya lihat tadi ada sudah hadir itu nah ini semua menjadi satu kekuatan besar menjadi satu apa kekuatan yang bisa kita umgulkan sehingga Muhammadiyah itu tidak hanya satu abad ada seorang sosiolog pendidikan dari mana itu dari Sweden namanya Bodil beliau bukan Muslim bukan Muslimah tapi karena selama ini sebagai pakar sosiologi pendidikan telah mengamati pendidikan dunia pendidikan terutama pendidikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah sampai akhirnya beliau berkesimpulan bahwa Muhammadiyah tidak hanya hidup satu abad tetapi bisa sampai mencapai 10 abad ke depan karena pakar makamal usaha terutama di bidang kesehatan dan pendidikan itu yang apa merupakan satu kesayaan hidup dan perkembangnya sebuah organisasi keagaman seperti Muhammadiyah itu jadi real program yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu langsung menyentuh pada aspek-aspek sumber daya manusia itu saya dialog dengan beliau sehingga dengan demikian memang kita harus kebersamaan ini melalui silaturahim malam ini harus bisa membuahkan satu hasil real nanti meskipun jauh di Mesir tapi saya pikir kita bisa lewat daring semacam ini bahkan Mas Nizar Mas Anang yang berada di Jakarta maupun di Batang ini bisa juga secara intens bahkan tadi sudah disinggung Pak Din bisa juga nanti ke Diamalila dan saya diminta oleh Pak Din menjadi salah satu pembina di sana yang juga sudah barang-barang membutuhkan apa namanya adik-adik yang dari lulusan pesering secara saya itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas penamparannya Prof. Dr. Kofian Anif ya memang itu yang mungkin saat ini Muhammadiyah rasakan ya Prof kita memiliki banyak instansi pendidikan kondok pesantren namun lagi-lagi kita ada sedikit berkendala dengan masalah SDM ya semoga ini ke depannya bisa segera terrealisasi dengan cara saling membahu membahu dan sedikit informasi untuk PCM sendiri Prof itu sudah ada program kaderisasinya jadi ketika ada masalah baru kemudian dia bergabung dengan PCM sampai nanti dia plus itu sudah ada projeknya seperti apa tahap-tahapannya seperti apa ya terima kasih semoga nanti kemudian yang berikutnya insyaallah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Siti Hamamah beliau adalah Ketua PP Aisyah tahun 2000 hingga 2010 artinya itu 22 kemudian beliau juga sebagai inisiator pendirian PCM EPCA Mesir Alhamdulillah Profesor Dr. Siti Hamamah saat sedikit informasi PCA saat ini Alhamdulillah sudah memiliki banyak kader dalam artian sudah banyak kemudian kita juga ada kaderisasinya dan semoga bisa terus terima kasih terima kasih di MUI oh begitu ya sudah baik berarti saat ini Pak Muhyiddin dulu sebagai wakil ketua lembaga kerjasama dan wakil ketua MUI kepada beliau Pak Muhyiddin kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Al-Raisul Al-Aham Limajlis Ulamah Indonesia Majlis Al-Ishari Bilmajlis Dr. Din Samshuddin Wa Sadiquna Al-Aziz Al-Ustad Dr. Dasuki Nurahib Bikum Fi Hadihi Al-Halqa Al-Istisna'iyya Wal-Imtiaziyya Insha'Allah Wa Ked Sam'itu Minkum Ma Sam'itu Muha Bin Nisbah Li Dawri Al-Muhammadiyya Fi Tajridi Al-Afqar Wa Adhan Fi Tajridi Al-Afqar Terima kasih Kepada Ketua PCI Mesir Kepada Moderator Yang telah Memberikan Waktu Kepada Saya Untuk Sharing Tentang Apa Yang kita Harus Lakukan Dalam Memperkuat Muhammadiyah Di Kemudian Hari Terima kasih Agen Muhammad Kadami Saya Adalah Al-Ikhwa Duaat Li Da'wa Wa Al-Islamiyya Saya Melihat Bisa Didengar Saya Melihat Telah Berkecimbung Di Muhammadiyah Sejak Tahun 1980-an Kena S1 Saya Di Libya Tahun 1980 Kemudian Saya Bergabung Den Muhammadiyah Tahun 1979 Bahwa Kita Harus Mengakui Kelemahan Kita Yang Pertama Dibanding Dengan Nahdlatul Ulama WB Itu Kita Mengalami Kelemahan Di Sektor Sumber Daya Manusia Yang Menguasai Di Bidang Fiqih Dan Ini Penting Sekali Bagaimanapun Juga Indonesia Ini Islam Al-Andonesi Islam Nafi Indonesia Kasih Ramma Yatabanna Ala Nazoriya Tiqih Badalan Alin Nazoriya Ala Aktiriyah Ini Kita Akui Oleh Karena Itu Kami Di LHKI Lembaga Hubungan Kerjasama Internasional Di Pimpinan Pusat Muhammad Berupaya Semaksimal Mungkin Untuk Mengirimkan Minimal At least 100 Students To the Middle East Every year To have Their Further Education There Nah Itu Penting Dan Minimal Ada Alumni Dari Muhammad Dia 50 Orang Pertahun Yang Mutakhasisin FI Al- Akwal Syahsyia Wal Uluma Al-Islamiyah Dibanding Dengan Kawan-kawan Kita Di Nahdlatul Ulama Kita Mungkin Agak Sedikit Tertinggal Penguasaan Di Bidang Fikih Sebagai Stimulus Agar Kita Ini Bergerak Di Bidang Itu Indonesia Saat Ini Mutukan 5.000 Tenaga Di Bidang Syariah Dewan Pengawas Syariah Kita Mutukan 5.000 Kerana An-numu As-sari' Fi Al- Mu'amalah Al- Islamiyah Wa khasatan Fisyarikat Maka Kita Membutuhkan 5.000 DPS Kita Akan Mempekerjakan Mereka Di Lembaga-lembaga Keuangan Dan Juga Menjadi Ahli Di bidang Keagamaan Di Berbagai Macam Perburuan Tinggi Dan Sekolah-sekolah Nah Ini Kekurangan Kita Maka Bagaimanapun Juga Pada Saat Kita Berbicara Tentang SDM Di bidang Keislaman Kita Perlu Melihat Middle East Ashar Kulawasan Dulu Kita Mengirim Kadar-kadar Ke Libya Ke Mesir Ke Saudi Arabia Tetapi Perkembangan Politik Terakhir Mengalami Perubahan Terakhir Saudi Arabia Konon Dituduh Sebagai Supplier The main supplier Of the Salafist Extremis Maka Kita Perlu Mengirim Kadar-kadar Kita Ke negara-negara Lain Sehingga Ada Semacam Tawaz Ya Keseimbangan Alhamdulillah kita mirip mereka ke Sudan, kemudian ke Libya Saat ini Libya pun masih menerima mahasiswa-mahasiswa Dan Alhamdulillah saya dihubungi oleh Rektor Universitas Islam Libya Dua minggu lalu, walaupun peperangan sedang terjadi Tapi tetap mereka memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia Ada sekitar 60 mahasiswa Indonesia yang masih belajar di Libya Dan beberapa, mungkin 10-15 orang adalah kader Muhammadiyah Salah satu kader alumni Libya adalah Ustadz Adi Hidayat Yang kita kirim tahun 2005 dan selesai tahun 2010 Kemudian terjadi revolusi dan pergantian rezid Kemudian kita perlu juga selain Mesir Jadi kita perlu juga mengirim ke negara-negara Arab lain Maroko seumpamanya bagus Dan Alhamdulillah kita bisa membentuk PCM di sana Nah memang butuh berbagai macam lobby dari kita Agar kota untuk kader Muhammadiyah Belajar di Maroko itu bisa ditingkatkan Nah kuncinya adalah di hubungan kita dengan duta besar Maroko di Jakarta Dan duta besar Indonesia yang ada di Maroko saat ini Kebetulan istrinya adalah orang Asia Dan saya pikir ini merupakan entry point Untuk mengirim banyak kader kita ke sana Yang kedua yang perlu diperbaiki di Muhammadiyah adalah Koordinasi yang intensif sebelum mengirim kader-kader tersebut Ketimur ke Tengah Karena saya melihat masih minimnya penguasaan bahasa Arab Dan bahasa Inggris untuk belajar luar negeri Sementara itu merupakan Nah ini perlu kita training Mungkin satu bulan atau dua bulan Sehingga pada saat mereka nanti Ikut dalam imtihanul duhu Baik itu diselenggarakan oleh Wizarat al-Syuni dunia Wizarat al-Taklim dan lain sebagainya Mereka sudah siap Dengan amunisi yang memadai Sehingga tidak lagi mereka Kugup untuk menjawab Berbagai macam permasalahan Nah yang ketiga Memang kita perlu ada Tawasul Ya perlu ada tawasul mustamir Baina al-ikhwa Al-amilina fil-jamiyah Al-Muhammadiyah al-Markaziyah Wa furuh Al-Muhammadiyah fil-kari Itu perlu ada Terus komunikasi yang intensif Sehingga kita bisa memberikan Masukan what to do Bagi kader-kader Muhammadiyah Yang sedang belajar Di Timur Tengah tersebut Saya melihat Bahwa Bahwa Kalau dipetakan Negara Arab Yang 22 Negara itu Jamiyah al-Tudua Al-Arabiyah Maka beberapa Negara Arab tersebut Sangat cocok Untuk Menjadikan Dijadikan Sebagai Base Camp Untuk Pengajaran Bahasa Arab Terutama Yang pertama Saya melihat adalah Sudan Sudan untuk Bahasa Arab Cukup bagus Yang kedua Libya Juga cukup bagus Mesir memang Tetapi Banyak penggunakan Luwadarijah Tapi Bagaimanapun juga Mesir Kayak Akan pengalaman Ulama Kena sebagian besar Pada dosen Yang ada di negara-negara Arab Khosatul Menmoser Nah itu Ada lagi Maroko Bagus Kemudian Jordania Jordania agak mahal Living cost Di sana Cukup mahal Kemudian Saudi Arabia Saudi Arabia Di sana Al-Makka Al-Mukaroma Kemudian Al-Madina Al-Munawara Tapi Terus terang saja Dari Kemampuan Bahasa Masih tetap Saya melihat Untuk Al-Lurah Al-Arabiyah Al-Qusah Sudat Nah ini Sudat juga Hubungan Baik dengan Indonesia Dan beberapa Mahasiswa Sudat kita kirimkan Kesana 20 mahasiswa Kadar Muhammadiyah Yang kita kirim Kesudan Tahun Lalu Mudah-mudahan Kedepan Kita juga akan Membuka jalan La mudah An-Naptah Abwabana Lihisari Kawadir Al-Muhammadiyah Lidirasa Fi adidin Minil al-Alam Al-Arabi Minil al-Dual Islamiyah Ya Oleh Kemudian itu Fihaja Ilah Tawthiq Al-Alaqa Wa awasir Al-Ukhua Bain Al-Muhammadiyah Doktor Dasuki Hattah Yumahid Sambil Lana Liatamat Haulai Kawadir Muhammadiyah Lidirasa Fi Mesir Wa fi Baqiyat Al-Alam Al-Arab Para Serta Para narasumber Yang ikut dalam Webinar ini Yang terakhir Kami melihat Bahwa Kadar-kadar Muhammadiyah Bukan hanya Dibutuhkan Di Institusi Institusi Pendidikan Muhammadiyah Tetapi juga Majlis Ulama Membutuhkan Itu Contohnya Adalah Komisi Fatwa Komisi Fatwa Yang jumlahnya 50 Sampai 80 Orang Itu Kita Hanya Menyumbang Mungkin Sekitar 18 Orang Sisanya Adalah Minkum Wale Samin Nah Sementara Komisi Fatwa Ini Adalah Disinilah Kita Akan Bisa Menggodok Pemikiran Pemikiran Produk Produk Fatwa Baik Yang Berkaitan Dengan Yang Berkaitan Dengan Al-Iqisodil Islami Wal-Makal Islami Wasyu'un Al-Ijtama'iyah Itu Semua Dibutukan Oleh Komisi Fatwa Nah Oleh Karena Itu Kita Juga Siap Untuk Merekrut Kader-kader Muhammadiyah Alumni Dari Timur Tengah Untuk Bersama-sama Mengembangkan Majlis Ulama Indonesia Dan Kader-kader Muhammadiyah Yang ada di Muhammadiyah Di MUI pun Jumlahnya Terbatas Mudah-mudahan Kedepan Ya Kader-kader Kita Kembali Dengan Prestasi Yang Gemilang Dan Insya'Allah Kawan-kawan Kita Dan PCI PCI Di luar negeri Ini Bisa terus Mengharumkan Nama Indonesia Di luar negeri Dan Muhammadiyah Saya mohon maaf Karena harus Memimpin Rapat MUI Kembali Karena Tadi ada Masalah Fatwa Yang berkaitan Dengan Bisakah Solat Jumat Bergelombang Di era Pandemi COVID-19 Mohon maaf Saya tidak bisa Mengikuti Secara Sempurna Mungkin Kalau sudah Selesai Saya kembali Lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nasyukur Wukum Warnoqat Jumulifadzi Dan Duktur Jadilah Syukri Duktur Muhyiddin Dimeji Atas pemahamannya Dan Kami senang Mendengar Informasi Bahwa Tidak Produktif Mengirimkan Kadernya Ke Timur Tengah Walaupun Saat ini Baru terbatas Di Sudan Kemudian Sama Libya Semoga Kedepannya Pak Yai Muhyiddin Bisa Kemesir Karena Melihat Kita melihat Azhar Itu kan sebagai Peradabannya Umat Islam Saat ini Dibilangnya Ilmu Begitu Kalau kita Lihat Kita bandingkan Dengan Tetangga Kita sebelah Yang ada Jinnah Yusuf Ulama Sepaktif Mereka Atau Cara mereka Untuk Mendekatkan Kepada Azhar Itu Lebih Lebih Dekat Daripada Supaya Muhammad Untuk Mendekatkan Dengan Azhar Karena Mengingat Azhar Sebagai Peradaban Ada Baiknya Nanti Kita Sama-sama Dari PP Kemudian Dengan PCM Dikerjasama Untuk Mendekat Dengan Azhar Semoga Terpandang Nanti Dari Biasiswa Kemudian Ada Kerjasama Kerjasama Yang lainnya Kalau Mungkin Misalkan Di PP Sudah Ada Target Target Bisa Disampaikan Ya Bisa Disampaikan PCM Apa Yang kira-kira PCM Bisa Lakukan Nanti Kita Bantu Insyaallah Berikutnya Sekarang Kita Kembali Ke Profesor Dr. Siti Hamamah Laku Ketua PPIC 2000 Hingga 2010 Kemudian Dia juga Sebagai Inisiator Pendirian PCM Mesir Sedikit Informasi Bu Bu Hama Prof Hamamah PCM PCA Saat ini Sudah Banyak Anggutanya Prof Dan Mohon Doanya Semoga Bisa Terus Berkembang Kaderisasinya Karena Kita Tidak Hanya Merekrut Yang Kader Bermurni Tapi Kita Juga Merikut Para Simpatsen Yang Ada Di Masjid Ini Nah Kepada Beliau Kami Persilahkan Waktunya Sekitar 7 Menit Prof Hamamah Fali Tafaddon Masjur Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Yang Terhormat Bapak Ketua Wantim Bapak Din Syamsuddin Yang Tadi Ginnut Spiketnya Bagus Sekali Menjukan Tantangan Bagi Kita Semua Dan Dari Situ Juga Kita Mendengarkan Beberapa Tanggapan Juga Dari Profesor Anif Dan Dari Yang Lain-Lain Yang Akan Menunjukkan Bahwa Semua Itu Satu Produk Dari PCM Yang Begitu Luar Biasa Saya 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 Ingin Menyampaikan Bahwa Dalam Situasi Seperti Ini Tadi Saya Dengarkan Saya Belum Mendengar Bahwa Di dalam Muhammadiyah Itu Sumber daya Manusianya Itu Ada Laki-laki Dan ada Perempuan Untung Disini Disebut Juga Sumber daya Yang Perempuan Yang Namanya Aisyah Jadi Baru Kali Ini Karena Itu Saya Diminta Untuk Bicara Tentang Jadi Bagaimanakah Saya Kira Saya Harus Menyampaikan Pertama Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Pada Pembicaraan Ini Semua Sejak Awal Dari PCYM Sampai Pada Produk Dari Tokoh PCYM Seperti Adanya Pazaka Itu Satu Kegiatan Yang Luar Biasa Yang Itu Dibentuk Dari Satunya Dan Kegiatan Yang Luar Biasa Saya Tidak Tau Ya Apa Ini Suara Saya Sudah Sudah Bagaimana Pak Bisa Bisa Dengar Silahkan Oke Baik Saya Teruskan Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Kalau Kita Bicara Tentang PCYM Ini Itu Hampir Di mana-mana Saya Selalu Diselibatkan Dalam Arti Kalau Disitu Saya Ada Mengapa Karena Saya Ingin Menyampaikan Mungkin Ada Hal Yang Bisa Bermanfaat Di Dalam Forum Yang Seperti Ini Saya Ingin Menyampaikan Bahwa PCYM Ini Saya Hanya Akan Menyampaikan Kalau Tadi Dili Ketahui Bagaimanakah Prestasinya Begitu Dan Harapannya Begitu Kemudian Perannya Yang Begitu Besar Pada Muhammadiyah Karena Peran PCYM Itu Adalah Peran Kader Fungsional Signifikan Karena Memang Itu Peran Generasi Muda Yang Saya Beri Judul Generasi Muda Yang Terdidik Maka Kalau Saya Lihat Di Sini Mengapa Terdidik Karena PCYM Ini Adanya Adanya Di Luar Negeri Pada Generasi Muda Yang Sedang Sekolah Yang Pikirannya Adalah Pendidikan Dan Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Diri Yang Seterusnya Juga Untuk Meningkatkan Kepengabdian Dirinya Sebagai Hamba Allah Yang Akan Menyampaikan Apa Saja Yang Bisa Diperbuat Dalam Hal Ini Saya Ingin Menyampaikan Cerita Yang Sungguh Terjadi Bahwa Saya Sebagai Saya Sebutkan Saya Memang Saya Dari Muhammadiyah Dan Aisyah Tapi Kebetulan Pekerjaan Saya Itu Pekerjaan Yang Dari Universitas Yaitu Universitas Gajah Mada Dari Pekerjaan Saya Itu Saya Mendapat Kesempatan Untuk Keliling Beberapa Negara Puluhan Negara Saya Datangi Dan Setiap Negara Yang Saya Datangi Saya Selalu Itu Dihadirkan Pada Pertemuan Pemuda Pemuda Mereka Semuanya Membicarakan Tentang Bagaimana Pendidikan Itu Baiknya Untuk Langsung Ke S3 Atau Satu Bagaimana Itu Selalu Pembicaraannya Bagaimana Fasilitas Apa Yang Saya Disebutkan Tapi Saya Mendapatkan Satu Situasi Yang Surpricyai Bagi Saya Karena Saya Kebetulan Datang Di Mesir Di Mesir Ada Tugas Saya Tidak Untuk Muhammad Tidak Untuk Muhammadiyah Tapi Tugas Saya Itu Dalam Rangkaian Dengan Kepribadian Saya Sebagai Muhammadiyah Melihat Di situ Ternyata Saya 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 Jumpai Para Generasi Muda Muhammadiyah Dengan Jiwa Muhammadiyah Itu Mempunyai Pikiran Yang Kaitannya Sebagai Orang Muhammadiyah Yang Istilahnya Islam Berkemajuan Jadi Pikirannya Maju Maka Dalam Pikiran Yang Maju Itu Itu Saya Lihat Mereka Memikirkan Organisasi Memikirkan Da'wah Dengan Luar Biasa Jadi Pikirannya Di situ Tidak Hanya Untuk Belajar Saja Belajar Dalam Arti Studinya Di sana Tapi Untuk Saya Katakan Saya Baru Kali Ini Di Mesir Ini Saya Menjumpai Generasi Muda Seperti Itu Oleh Karena Itu Pikiran Saya Bahwa Kalau Namanya Generasi Muda Maka Pikirannya Itu Harus Sebagai Orang Muda Muhammadiyah Yang Itu Sebetulnya Merupakan Suatu Potensi Yang Sangat Penting Untuk Muhammadiyah Saya Melihat Bahwa Potensi Yang Besar Itu Adalah Sebagai Kadar Jadi Kalau Sudah Ada Di Mesir Dengan Begitu Kepira Sama Pintar Pintar Itu Maka Itu Adalah Kadar Yang Bukan Sembarangan Ternyata Memang Betul Yang Seperti Ini Maka Saya Berpikir Bahwa Yang Demikian Ini 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 Perlu Mendapatkan Perhatian Ternyata Mereka Itu Pada Waktu Itu Pada Waktu Itu Tahun Berapa Kira-kira Tahun Berapa Mas Anizar Tahun 2001 Ya Menurut 2002 2002 Mohon maaf Bu HPnya Bercati Kebawahan Dikit Bu HPnya Bercati Kebawahan Dikit HPnya Kebawahan Dikit Nah Begitu Ya Oke Lanjut Bu Ya Oke Jadi Itu Kira-kira Tahun 2002 Kemudian Pada Waktu Itu Saya Melihat Banyak Itu Generasi Muda Bahkan Tidak Hanya Generasi Muda Para Muslim Muslim Itu Banyak Juga Yang Sudah Yang Sudah Mohamadiyah Mereka Mengatakan Kami Ini Kok Tidak Direngkuh Sebagai Organisasi Mohamadiyah Nah Kemudian Saya Kumpulkan Dan Setelah Itu Saya Tanya Apa Yang Sudah Dilakukan Disini Banyak Sekali Yang Sudah Dilakukan Amal Saya Banyak Sekali Terbitan Dan Semuanya Itu Karena Itulah Saya Melihat Bahwa Mohamadiyah Itu Yang Penting Bukan Namanya Tapi Yang Penting Adalah Organisasinya Itulah Itulah Mohamadiyah Yang Saya Lihat Di Situ Oleh Karena Itu Maka Saya Harapkan Itu Bisa Langsung Menjadi Organisasi Dari Situlah Maka Diusahakan Usaha Untuk Langsung Kepada Pimpinan Pusat Mohamadiyah Untuk Menyampaikan Semua Yang Saya Jumpai Di Mesir Dan Dari Situ Lalu Dibentuk Diresmikan Diresmikan Tadi Sudah Disampaikan Pada Peresminya Peresminya Yang Meresmikan Yaitu Bapak Profesor Din Samsudin Meskipun Pada Waktu itu Aisyah Tidak Tidak Ada Tidak Ikut Tidak Dibawa Tapi Tidak Apa-apa Karena Aisyah Sudah Masuk Di Dalam Mohamadiyah Kalau Menyebut Mohamadiyah Itu Sebetulnya Di Dalamnya Sudah Aisyah Tapi Kalau Memang Menyebut Aisyah Itu Berarti Menunjukkan Peran Perempuan Mohamadiyah Mengenai Peran Perempuan Mohamadiyah Itu Kan Tidak Pernah Disput Bagaimana Kalau Kita Bicara Tentang Peran Perempuan Itu Kan Berarti Kita End Di Dalam Diskusi Global Sekarang Ini Sering Orang Bertanya Bagaimanakah Perempuan Di Indonesia Apakah Jawabnya Jawabnya Itu Sebetulnya Kalau Mau Dilihat Historisnya Kita Bisa Menyatakan Tanyalah Pada Mohamadiyah Mohamadiyah Mempunyai Pikiran Tentang Aisyah Tentang Perempuan Makan Nah Itulah Dilahirkan Aisyah Jadi Kalau Dikatakan Aisyah Bagaimana Terakhirnya Ya Itu Lahirnya Di Situ Sehingga Kalau Bisa Kita Lihat Bahwa Disitu Aisyah Merintis Berusaha Untuk Disitu Ada Organisasi Mohamadiyah Tapi Jadi Betul Bahwa Di dalam Struktur Organisasi Mohamadiyah Bahwa Mendirikan Mohamadiyah Itu Bisa Dari Dari Anggota Mohamadiyah Anggota Mohamadiyah Itu Laki Perempuan Jadi Sama Saja Perempuan Mendirikan Mohamadiyah Bisa Nah Dalam Hal Ini Tidak Mesti Harus Mendirikan Organisasinya Tapi Pikiran Pikiran Tentang Mohamadiyah Alhamdulillah Selah Dirintis Oleh Para Generasi Muda Di Di Mesir Dan Alhamdulillah Kemudian Terus Dirismikan Nah Ini Dengan Aisyah Nah Kemudian Apa Kegiatannya Langsung Ada Kegiatan Amal Usaha Aisyah Yaitu Mendirikan Taman Kanak-kanak Yang Itu Bisa Merangkum Pendidikan Kanak-kanak Dari Berbagai Anak-anak Muslim Di Mesir Di Mesir Dan Ini Menyebarkan Amal Usaha Dan Menyebarkan Masahat Dari Mohamadiyah Di Mesir Dan Kemudian Berkembang Menjadi Berbagai Amal Usaha Di Sana Dan Dari Situ Pula Maka Para Alumni Ini Peremp Dari Aisyah Dari Apa Namanya Dari PCI PCI Ini Juga Kemudian Berkadar Yang Luar Biasa Bagi Pemimpinan Mohamad Di Mohamadiyah Baik Itu Pada Pendidikan Mohamadiyah Mohamadiyah Dalam Arti Persyarikatan Maupun Itu Mohamadiyah Dalam Arti Organisasi Perempuannya Aisyah Alhamdulillah Dan itulah Karena Tadi Mengenai Mohamadiyah Sudah Banyak Sekali Dikemukakan Jadi Saya Kira Itu Saja Nanti Yang Sudah Banyak Dikemukakan Itu Terapkan Saja Pada Perempuannya Adalah Perempuan Aisyah Yang Namanya Perempuan Aisyah Itu Semuanya Sudah Bisa Kita Lihat Bagaimanakah Peran Dan Prestasinya Sekarang Ini Sampai Sekarang Ini Dan Amal Usahanya Tentu Saja Perlu Ada Informasi Mengenai Aisyah Itu Amal Usahanya Bagaimana Yang Sekarang Sudah Compatible Dalam Era Global Bahkan Dalam Pilihan Diantara Berbagai Ormas Aisyah Pun Dipilih Dipilih Dari Persepsi Organisasi Internasional Ini Artinya Bahwa Perempuannya Muhammadiyah Yang Namanya Aisyah Itu Itu Adalah Potensi Yang Begitu Besar Bagi Pengembangan Organisasi Muhammadiyah Mudah-mudahan Apa yang Ada Di PCEA Ini Saya Melihat Jam Belum Ini Pak Saya Melihat Jam Karena Saya Tadi Memperhatikan Yang Lain-lain Tadi Minta Maaf Ya Saya Tadi Saya Tadi Saya 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 Tidak Tambah Lagi Dan Nanya Tadi Mungkin Mungkin Pembicaraan Tentang Aisyah Itu Bagian Kadang-kadang Kurang Begitu Menarik Perempuan Si Apa Si Perempuan Itu Tapi Itu Marilah Mungkin Suatu Ketika Nanti Pada Satu Pertemuan Reuni Lagi Mengenai PCIM Itu Di dalam M Itu Ada Potensi Yang Besar Silahkan Nanti Itu Melihat Mengekspos Bagaimanakah Potensi Supaya Masyarakat Tahu Dan Supaya Orang Muhammad Dia Sendiri Itu Mempunyai Persepsi Yang Positif Terhadap Bagaimanakah Peran Daripada Aisyah Itu Itu Saja Mudah-mudahan Itu ada Manfaatnya Jadi Bukan Hanya Sekedar Kapo Kapo Isi Bantal Kapo Isi Bantal Artinya Ya Pokoknya Ada Isinya Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Manfaat Dan Barokah Dari Apa Yang Terima kasih Saya Minta Maaf Kalau Ada Yang Sesuai Dengan Harapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Menambahkan Dikit Ini Orang Pertama Tahun 2001 2002 Yang Kita Undang Ke Mesir Waktu Itu Dulu Waktu Itu Masih IKM Ikatan Keluarga Muhammadiyah Maka Semua Pengurus IKM Dan Aisyah Ketika Itu Bersulat Perhem Kepada Beliau Kita Undang Dalam Rangka Seminar Di Cairo Lalu Beliau Membawa Inisiasi Gagasan Tentang PCM Ini Ke PP Muhammadiyah Pusat Maka Oleh PP Muhammadiyah Di Akumudir Dan Kami Waktu Itu Saya Dengan Mas Anang Terbang Ke Dugja Dan Lahirnya PCM Jadi Bu Amma Ini Adalah Orang Yang Inisiator Dan Mendorong Penuh Bergerinya PCM Yang Pertama Di Dunia Di Mesir Sebagai Lumbung Katerisasi Dalam Segala Hal Terima kasih Terima kasih Jadi Para Terima kasih Terima kasih Atas pencerahannya Profesor Profesor Kemudian Berikutnya Insyaallah Akan disampaikan oleh K.I. Haji Anang Rikza Masyadi Kepada beliau Kami persilahkan Temanya Waktunya Pak K.I. Anang 5 menit Mungkin nanti 1 menit Menjelang 5 menit Saya Peringatkan Tinggal 1 menit Biar Waktunya Lebih Efektif Seperti K.I. Anang Nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Prof. Hamamah Yang kami Hormati Prof. Din Prof. Anif Ada Pak K. Muhyiddin Sunaidi Kemudian Ada Beberapa Rektor PTM Saya Lihat Juga Beberapa Senior Dan Sahabat-sahabat Semua Alumnus Alumnus PCIM PCIA Maupun Para adik-adik Yang sekarang Masih ada di PCIM Di Mesir Di Cairo Terima kasih atas Waktunya Singkat Saja Mesir Sampai hari ini Dengan alazarnya Masih Menjadi Salah satu Destinasi Penting Tujuan Pendidikan Umat Islam Indonesia Ini Sudah Lebih Dari Satu Abad Dan Nampaknya Semakin Hari Semakin Banyak Dan Belum Ada Tanda-tanda Surut Yang kedua Saya perhatikan Bahwa Orang-orang Yang Pergi ke Al-Azhar Ke Mesir Untuk belajar Itu Usianya Kurang lebih Dua puluhan Artinya Dengarasi muda Dan Mereka Kembali Ke Indonesia Ke tanah air Itu Setelah Empat Atau Sepuluh tahun Rata-rata Sepanjang itu Ada yang Sampai Lebih Dari Sepuluh tahun Ada yang Bahkan 15 tahun Artinya Apa Bahwa Teman-teman Yang Pergi ke Al-Azhar Itu Akan Kembali Di usia 30 Ini usia Produktif Saya kira Dan Rata-rata Orang Mulai Eksis Dalam Peran Keumatan Kebangsaan Itu Di usia 35 tahun Dan Akan Semakin Matang Di usia 45 Ke atas Ini Di usia-usia ini 45 Ke atas Itu Umumnya Orang Mulai Mendapatkan Kepercayaan Memimpin Institusi Atau Lembaga Keumatan Ini Saya Bicara Dalam Konteks Orang Yang Memiliki Networking Jadi Perlu Sekitar Waktu Kurang Lebih 10 Sampai 15 Tahun Bagi Alumni Al-Azhar Untuk Memantapkan Kiprah Keumatan Dan Kebangsaannya Itu Bagi Yang Punya Jaringan Bagi Yang Tidak Punya Jaringan Tidak Punya Networking Tentu Waktu Yang Dibutuhkan Bisa Lama Nah Di Saat Sekarang Ini Ketika Semuanya Sudah Sangat Terbuka Dan Saling Terhubung Maka Jaringan Kerja Itu Bisa Lebih Difungsikan Untuk Memendekkan Masa Kiprah Dan Saya Kira PCIM Dalam Konteks Ini Harus Terlibat Aktif Menyiapkan Itu Tadi Pak Din Sudah Melempar Bola Prof Anif Dari UN UMS Sudah Menyambutnya Kemudian Pak Muhyiddin Bu Hamama Dan Selusnya PCIM Harus Membuat Jaringan Itu Kalau Dulu Dimiliki Oleh Pribadi Pribadi Oleh Individu Individu Maka Sekarang Jaringan Itu Dimiliki Oleh Lembaga PCIM Menjadi Mesin Yang Mengaktifkan Semua Jaringan Kemudian Memetakan Potensi Kader Sehingga Untuk Selanjutnya Didistribusikan Ke Sektor Sektor Keumatan Dan Kebangsaan Yang Lain Artinya Kedepan Melalui PCIM Kiprah Alumni Mesir Itu Waktunya Bisa Lebih Cepat Jadi Di Umur Umur 35 Mudah Mudahan Sudara-sudaraku Para Alumnus Dari Mesir Sudah Bisa Memimpin Lembaga Memimpin Istitusi Dan Mendapat Kepercayaan Umat Secara Lebih Luas Melalui Jaringan Dan Koneksi Yang Tersedia Yang Sekarang Sudah Saling Terhubung Berikutnya Saya Ingin Mereview Lagi Bahwa Dulu Kalau Tidak Salah Saya Merancang Tiga Fungsi PCIM Pertama Sebagai Lumbung Kadrisasi Ulama Dan Pemimpin Ini Tidak Tau Masih Ada Ini Rumusan Ini Dulu Kita Buat Cetak Biru PCIM Yang Kedua Pertama Tadi Sebagai Lumbung Kadrisasi Ulama Dan Pemimpin Khususnya Di Persyarikatan Yang Kedua Sebagai Mediator Kerjasama Indonesia Mesir Wabil khusus Muhammadiyah Mesir Yang Ketiga Adalah Sebagai Agen Transformasi Timbal Balik Transformasi Dua Arah Pemikiran Keagamaan Jadi Pemikiran Pemikiran Di Mesir Tentang Keagamaan Perlu Ada Apa Namanya Upaya Yang Terstruktur Dan Dalam Jumlah Yang Banyak Untuk Ditransformasikan Ke Indonesia Tanah Air Demikian Juga Pemikir Pemikir Kita Produk Produk Pemikiran Kita Khusususnya Muhammadiyah Ini bisa Ditransformasikan Balik Ke Dunia Internasional Dalam hal ini Mesir Dan Timur Tengah Ini dulu Tiga Fungsi PCIM Sebagai Lumbu Kaderisasi Ulama Pemimpin Di Perserikatan Sebagai Mediator Kerjasama Indonesia Mesir Muhammadiyah Mesir Dan Sebagai Agen Transformasi Pemikiran Timbal Bali Saya Melihat Bahwa Dalam Perjalanannya PCIM Ini Tiga-tiganya Sudah Dilakukan Dengan Baik Dan Saya Melihat Bahwa Akhir-akhir Ini Semakin Baik Semakin Meningkat Kaderisasi Ulama Kita Juga Saya Lihat Semakin Banyak Antusiasmenya Kelihatnya Semakin Bagus Ada Stok Banyak Untuk Kader-kader Pemimpin Masa Depan Kemudian PCIM Juga Aktif Memerankan Sebagai Mediator Kerjasama Saya Tidak Akan Sebutkan Sama Satu Tapi Sudah Banyak Sekali PTM PTM Dan Muhammadiyah Sendiri Aisyah Yang Dihubungkan Di Mediasi Kerjasamanya Dengan Mesir Terakhir Di Beberapa Kali Diskusi Dengan Beberapa Teman-teman Di Pontrenmu Kebetulan Kita Di Lembaga Pengembangan Pesan Tren Dengan Pak Masyukuri Selalu Saja Topik Tentang Kelakaan Dan Kekurangan SDM Guru Muncul Muncul Selalu Dalam Topik Apapun Kalau Ketemu Mudir-mudir Pontrenmu Mesti Salah Topik Yang Muncul Adalah Kelakaan SDM Guru Padahal Saya Yakin Topik Ini Sudah Dibicarakan Oleh Para Pendahulu Kita Dan Hari Ini Kita Warisi Entah Apakah Sepuluh Tahun Lagi Topik Ini Akan Muncul Atau Tidak Begini Maksud Saya Kadrisasi Kita Belum Serius Artinya Belum TSM Belum Terstruktur Belum Sistematis Belum Masif Jadi Masih Sporadis Contrenmu Umumnya Masih Menanti Orang Lewat Jadi Belum Menciptakan Nah Kedepan Melalui PCIM Kita Harap Bahwa Contrenmu Itu Bukan Sekedar Menanti Orang Lewat Tetapi Betul Menciptakan Merancang Dan Merumuskan Kadrisasi Untuk 10 20 30 Tahun Yang akan Datang Maka Kemarin Saya ketemu Dengan Ketua PCIM Beberapa Bulan Lalu Saat Saya Di Kairo Untuk Kepentingan Studi Saya S3 Di Suez Kanal Mesir Saya Sampaikan Bahwa Kita Harus Launching Ini Launching Slogan Launching Program Sekaligus Action One MBS One Azhari Syukur-syukur Nanti One MBS One Doktor Azhari One PTM One Doktor Azhari Ini Penting Untuk Kita Gulirkan Kita Gaungkan Karena Masih Banyak Pondrenmu Yang Tidak Punya Kader Dari Mesir Dari Saudi Dari Mana-mana Sehingga Pengembangan Bahasa Arab Menjadi Kendala Saya Kira Melalui PCM Ini Mesti Dirawat Dirumuskan Dikembangkan Kedepan Silahkan Berkoordinasi Dan Melakukan Jaring Komunikasi Aktif 3M 3K Komunikasi Koordinasi Dan Kolaborasi Ada Lazismu Ada PTM-PTM Ada Majelis Majelis Ada Inmam Ada yang lain-lain Ini menjadi Satu hal Yang Lalu Menjadi Saya Kira Demikian Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Keanang Mohon maaf Ini Kalau Dilanjutkan Lebih menarik Karena Waktunya Terbatas Jadi Kita harus Membatasinya Berikutnya Insyaallah Kami Persilahkan Kepada Doktor Maskuri Ketua LP2M Kepada Beliau Kami Persilahkan Doktor Maskuri Waktunya Lima Menit Nanti Menjelang Lima Menit Akan Kami Ingatkan Kedua Kepada Beliau Sudah Hadir Kita Dekor Maskuri Kita lihat Ada Doktor Maskuri LP2M Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Innal Alhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'ufiruh Wa na'udhu Billahi Nushurur Yang Fussina Wa min Sayyati A'malina May Yahtillahu Fala Mutillalah Wa May Yudlil Falan Tajidalahu Waliyyam Murshida Ashadu An La Ilaha Ilallah Wahdahu La Sharikalah Ashadu Anna Muhammadan Abduhu Rasuluh Nabi Abangga Pertama Marilah kita bersyukur Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Pada malam hari ini Dipertemukan Dalam Silaturahim Dengan PCIM Mesir Dan juga Para Senior Pertama Mengucapkan Terima kasih Saya sebagai Ketua LP2 PP Muhammadiyah Diundang Di acara ini Dan tadi sudah banyak Dibicarakan Terkait dengan Fungsi PCIM Saya mungkin Dalam waktu yang terbatas ini Ingin menyampaikan Berapa hal yang Yang penting Bagi Apa namanya Perkembangan LP2 ini Saya diberi mandat Sebagai ketua LP2 Akhir 2015 Sebagai Hasil Muktamar Yang ke-47 Di Makassar Dan Waktu itu Pono Pesantren Memang Yang menangani Adalah Majelis Penyelidikan Dasar Dan Menengah Dan kebetulan Sejak tahun 2005 Saya juga Sudah Terlibat di Majelis Dikasmen PP Muhammadiyah Memang Majelis Dikasmen PP Selama saya Ada 10 tahun 2005 sampai 2015 Perhatian kurang Terhadap Bagaimana Pembinaan Pesantren Muhammadiyah Karena itu Data awal itu Sejak saya masuk Hanya 67 Pesantren Dan tidak bergerak Sampai 2010 Kemudian 2010 Sampai 2015 Saya tekuni Pendataan Pesantren Naiklah Menjadi 127 Menjelang Tamar Itu 47 Alhamdulillah Empat tahun Setengah Berjalan ini Dari 127 Pesantren Sekarang 354 Pesantren Tentunya Dengan Variasi Yang Banyak Artinya Mayoritas Itu Ya Baru Dua Tiga Tahun Berdiri Khususnya Jawa Tengah Jawa Tengah 100 Lebih Jadi Masih ada Provinsi yang Belum punya Pesantren Ada 6 Di Sumatera Itu Bangka Belitung Kemudian Pulauan Rio Kemudian Di Kalimantan Itu Di Kalimantan Tengah Kemudian Di Sulawesi Sulawesi Utara Kemudian Di Papua Maluku Itu belum Ada Pesantren Kita Itu Tapi Saya Bergembira Dengan Kehadiran LP2 Ini Secara Kuantitatif Jumlahnya Cukup Mengembirakan Dari 127 Di Akhir 2015 Sekarang Sudah 354 Kemudian Kami Sejak Diberi Mandat Melakukan Beberapa Penataan Yaitu Penataan Kelembagaan Selama ini Karena Kurang Pembinaan Dari Majelis Pendidikan Dasar Kami Melakukan Bagaimana Secara Kelembagaan Pesantren Itu Ditata Karena Itu Kami Membuat Panduan Bagaimana Pengembangan Pesantren Muhammadiyah Kedepan Ini Karena Itu Kita Sudah Membuat Panduan Bagaimana Mendirikan Pesantren Yang Bagus Secara Managerial Kemudian Kemudian Bagaimana Apa Namanya Kurikulum Yang Dikembangkan Karena Selama Ini Kurikulum Pesantren Muhammadiyah Itu Masing-masing Jadi Kita Di Apa Dikelola Oleh Satu Lembaga Atau Majelis Sehingga Masing-masing Punya Ciri Khas Yang Sendiri-sendiri Dan Standar Nasional Yang Disepakati Bersama Belum Ada Alhamdulillah Kita Sudah Punya Meskipun Sandar Ini Minimal Dan Masing-masing Pesantren Boleh Mengembangkan Sesuai Dengan Potensi Dan Ciri Khas Tempat Kemudian Dokter Dokter Mas Ajar Kita Sudah Berbahasa Problem Tadi Problem Itu Kaderisasi Kami Sudah Ini Priorit Kedepan Itu Perlu Kaderisasi Ustadz Ustadzah Dan Juga Mudir Kami Sudah Merencanakan Untuk Kerjasama Dalam Negeri Dengan Majelis Majelis Lembaga Terkait Dan PTM Kemudian Keluaran Negeri Ini Harapan Kami Adalah PCM Harus Bisa Membantu Bagaimana Alumni-alumni Yang sudah Lulus Dari Mesir Ini Bisa Membantu Kekurangan Ustadz Yang ada Di pesan Ini Karena Semua Teriak Minta Ustadz Jadi Kedepan Ini Tidak Ada Tidak Ada Cara Lain Tadi Yai Anang Sudah Menyebut Sudah Perbulan Tahun Membicarakan Kekurangan Ustadz Tapi Apa Langkah Konkret Yang harus Kita Lakukan Tadi Yai Anang Sering Mengatakan Jangan Bayi Eksiden Apa Perencanaan Kaderisasi Pesan Tapi Harus Bayi Desain Jadi InsyaAllah Di Kedepan Kita Akan Fokus Pada Kaderisasi Pada Kaderisasi Mudir Ustadz Ustadz Saya Kira Itu Sebagai Apa Perkenalan Awal Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dokter Mas Kuri Atas Melaparannya Dan Perkembangannya Saat ini Semoga Kita Bisa Mengatasi Masalah Katerisasi Berikutnya Kita Persilahkan Kepada K.H.G Al-Ustadz Ali Awliya Al-FM Hum Beliau Adalah Direktur Madrasah Mu'alim Muhammad Di Yogyakarta Guru Saya Juga InsyaAllah Beliau Akan Menyampaikan Terkait Pertar Pengabdian Alumni BGM-BCA Di Sembaga Muhammad Ustadz Ali Waktunya Kami Persilahkan Empat Menit Menjelang Empat Menit InsyaAllah Kita Beri Peringatan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Yang kami Hormati Prof. Hamamah Kemudian Juga Tadi Ada Prof. Sofyan Kemudian Juga Ada Pak Rektor UMJ Pak Gun Kemudian Ada Prof. Sanghidu Hormati Juga Pak Masfuri Dan lain sebagainya Ada Ustadz Kiai Anang Kemudian Dan lain sebagainya Ada Ustadz Anizar Dan lain sebagainya Ada Ustadz Oyong Sahabat saya juga Di Mesir Pada masa Masa awal Kemarin Juga 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 Baru Dishare Foto-fotonya Yang masih Kurus-kurus Yang sekarang Kiai Anang Kiai Anizar Juga sudah Berkemajuan Yang pertama Adalah Kami dipinta Untuk Kebetulan Secara khusus Saya memang Diberi amanah Untuk Di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Sebagai Madrasah Yang Mencetak Kadar Ulama Pemimpin Dan Pedidik Khususnya Dalam rangka Untuk Gerak Misi Perserikatan Muhammadiyah Kalau ditanya Memang Bagaimana Peta Pengabdian Alumni Dari Timur Tengah Kalau dibilang Dan dikatakan Secara pribadi Dan ini menjadi Tantangan Kita Sebetulnya Ketika Saya Secara Pribadi Pun Dalam Proses ini Kalau ditanya Tadi Mas Kuri Menyampaikan Keanang Juga Menyampaikan Itu Eksiden Dalam Arti Di sini Ya Mungkin Proses itu Tidak Lahir Dari Apa Yang Memang Direncanakan Sejak Awal Dari Instansi Pendidikan Yang Bersangkutan Maka Oleh Karena Itu Memang Setidaknya Dalam Kesempatan Yang Singkat Ini Saya Menyoroti Tiga Hal Yang Pertama Memang Kalau Mencari Peta Kita Belum Bisa Ketemu Petanya Rasio Mas Kuri Tadi Menyampaikan Jumlah Pesantren Muhammadiyah Sekarang Kurang Lebih Tiga Ratus Tiga Puluh Kemudian Dari Jumlah Kader Yang Pulang Belum Tentu Apa Namanya Ada Tiga Puluh Saja Belum Tentu Setiap Tahunnya Dalam Arti Kalau Ibaratnya Sekarang Internal Malimin Muhammadiyah Saja Secara Khusus Alumni Alumni Yang Memang Berkiprah Dari Timur Tengah Dari Madinah Kemudian Dari Umul Kuro Kemudian Dari Mesir Dan Sebagainya Senantiasa Berkomunikasi Dengan Kita Itu Tidak Banyak Artinya Memang Ini Menjadi Tantangan Tersendiri Maka Langkah PCIM Sekarang Yang Mungkin Bisa Diikuti oleh PCM PCM Yang Lain Dalam Proses Pendataan Jadi Proses Penanganannya Dan Proses Memberikan Warna Kepada Seluruh Santri Itu Bisa Tidak Saja Harus Secara Langsung Di Madrasah Tapi Atau Di Pesantren Secara Langsung Tapi Juga Bisa Melalui Seperti Halnya Sekarang Ini Jadi Tetap Bisa Berbagi Sesama Santri Tapi Juga Melihat Kiprah Baik Itu Para Kader-kader Yang Ada Di Sana Telah Menimba Ilmu Sambil Juga Melakukan Pewarnaan Kepada Para Santri Jadi Ini Menjadi Hal Yang Sangat Penting Kemudian Yang Kedua Yang Kita Juga Intens Melalui LP2M Kemudian Juga Kami Beberapa Kali Juga Diskusi Dengan Juga Sebetulnya Inisiasi Ini Juga Cukup Panjang Cukup Lama Jaman Kami Kemudian Juga Ustadz Anizar Di Sana Bagaimana Pondok-pondok Pesantren Muhammadiyah Itu Bisa Termuadalah Dan Kemudian Secara Khusus Bisa Mendapatkan Kesempatan Yang Lebih Besar Untuk Bisa Melanjutkan Studinya Ke Timur Tengah Maka Tentu Yang Dilakukan Sekarang Ini Apakah Kemudian Upaya Dengan Bantuan PCIM Dengan Upaya Memuadalahkan Ijazah Pondok-pesantren Muhammadiyah Walaupun Skemanya Bisa jadi Juga Disentralkan Di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Atau Mungkin Dengan Cara yang Lain Yang Sekarang Kita Sepakati Mudah-mudahan Nanti Bisa Ada Proses-proses Percepatan Jadi Diluar Dari Skema-skema Yang ada Sebagaimana Yang Dilakukan Di Yang Lain Dan Itu Menjadi Sangat Penting Sehingga Nanti Bisa Benar-benar Lebih Luas Lebih Banyak Lebih Banyak Skemanya Dan Lebih Luas Skemanya Karena Memang Lagi-lagi Kita Harus Tadi Pak Kiai Menyampaikan Bahwa Kita Ketinggalan Jauh Dari Tetangga Kita Dalam Proses Pengiriman Kemudian Penyiapan Ulama Dan Sebagainya Skema-skema Ini Menjadi Sangat Penting Dan Peluang PCM Untuk Memerankan Apa yang Diinisiasi Awal Pada Masa-masa PCM Awal Untuk Memediasi Dalam arti Menjalin Networking Dan Memberikan Kesempatan Kesempatan Dan Peluang-peluang Terbuka Untuk Kondok Pesantren Termasuk Di Dalamnya Adalah Universitas-universitas Yang ada Di Indonesia Itu Menjadi Sangat Penting Maka Perlu Adanya Percepatan Skema Dalam Proses Sehingga Nanti Rasio Itu Bisa Terjawab Dengan Baik Karena Pasti Dan Bisa Dipastikan Ketika Pulang Secara Husus Ya Prosesnya Pasti Ya Bisa Bisa Termanfaatkan Dengan Sebaik-baiknya Tapi Problem Masalah Yang Paling Penting Yang Terakhir Adalah Yang Ketiga Adalah Proses Penanganan Kalau Secara Husus Ya Pesantren Ya Saya Dalam arti Disini Bagaimana Benar-benar Menjadikan Ya Pertama Mungkin Alhamdulillah Perhatian Muhammadiyah Terhadap Pesantren Itu Harus Bisa Terus Ditingkatkan Kemudian Sisi Yang Menangani Pesantren Atau Kemudian Guru Di Pesantren Guru Di Madrasah Itu Ya Benar-benar Bisa Lebih Ya Baik Karena Memang Kadangkala Kita Memiliki Krisis Yang Menangani Proses Pesantren Itu Karena Memang Lulusan Lulusan Kita Banyak Juga Semuanya Berkiprah Dan Berterserap Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Atau Perguruan Tinggi Yang Ada Ini Menjadi Tantangan Tantangan Penting Ketika Dipinta Untuk Menangani Satu Sekolah Satu Madrasah Satu Pesantren Itu Ya Dia Lebih Memilih Dan Lebih Menjanjikan Nah Ini Menjadi Tantangan Bagaimana Stereo Atau Kemudian Yang Menangani Pesantren Di Muhammadiyah Yang Bergelut Pesantren Muhammadiyah Itu Ya Dia Bisa Maju Dia Kemudian Berwawasan Dia Juga Bisa Mengembangkan Dan Dan Sebagainya Menurut Saya Ini Menjadi Penting Dalam Proses Penanganan Itu Dan Mudah-mudahan Tiga Hal Ini Bisa Setidaknya Menjadi Tantangan Khususnya Bagi Kami Pengelola Madrasah Mualimin Pesantren Muhammadiyah Bagaimana Rasio Itu Bisa Dijawab Ya Dengan Tadi Kayak Anang Juga Ada Skema Tertentu Dan Alhamdulillah Ketika Tadi Dibuka Oleh Para Rektor UMS Kemudian Sehingga Nanti Bisa Mengembangkan Proses Proses Pengembangan Di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Karena Secara Khusus Paling Terakhir Kami Mualimin Muhammadiyah Memang Sangat Dibantu Sekali Oleh Universitas Yang ada Artinya Kalau Secara Khusus Disini Adalah Yang Kami Lebih Dekat Apakah Kemudian UMS Kemudian UMY Apalagi Itu Menjadi Hal Yang Sangat Penting Bisa Jadi Dan Bisa Dosen Itu Yang Ketika Emang Dia Punya Qualified Dia Juga Bisa Mengembangkan Pesantren Dan Meninggikan Pesantren Yang Ada Di Muhammadiyah Saya Pikir Demikian Jadi Tidak Dianggap Bahwa Yang Menangani Pesantren Itu Harus Orang Yang Memang Berdiri Pesantren Bahwa Universitas Muhammadiyah Yang Tentunya Secara Khusus Bisa Benar-benar Memberikan Naungan Kepada Pondok Pesantren Pesantren Yang Ada Di Muhammadiyah Saya Pikir Demikian Terima Kasih Mas Umair Terima Kasih Atas Pemaparannya Dan Strateginya Untuk Mengatasi Kekurangan SDM Kita Kemudian Yang Berikutnya Insyaallah Yang Disampaikan Oleh Rektor Dari UNI Bapak Rektor UNI Masih Ada Di Sini Pak Pak Gun Ada Direktur UNI Kalau Tidak Ada Mungkin Kita Montat Ke Profesor Doktor Sangidu Sofa M. Bum Kepada Profesor Sangidu Kami Persilahkan Mungkin Temanya Ketek Kadir Sisi B Desain Untuk Waktunya Pak Prof Sangidu Kita Beri 5 Menit Pak Silahkan Pak Prof Sangidu Halo Prof Sangidu Terima kasih Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para guru besar, para guru-guru saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena ini waktunya hanya lima menit saya ingin langsung saja kepada kaderisasi nah ini di Mesir itu ada markas dakwah markas dakwah itu memang harus difungsikan secara optimal untuk pengkaderan untuk pembibitan tempat itu merupakan kawah condro di muka bagi mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi-mahasiswi Mesir yang sedang belajar di Mesir oleh karena itu tempat harus dijadikan oleh para mahasiswa-mahasiswi untuk manjing ing sajroning kahanan ini penting sekali oleh karena itu bagi para mahasiswa-mahasiswa yang tidak lulus-lulus bertahun-tahun tidak lulus-lulus itu segera komunikasi dengan di Indonesia supaya cepat lulus apakah ditransfer kredit atau bagaimana begitu bagi lulusan-lulusan S1 untuk percepatan kaderisasi kami di Universitas Gajah Mada kebetulan dulu yang merintis juga Prof. Hamama sekarang ini program S2 untuk master yang dulu masih minat studi sekarang sudah menjadi program studi dan kami sendiri yang langsung sementara ini mengelola kami mumpung ini mumpung pas pandemi COVID-19 mumpung masuk UGM ini agak dipermudah syaratnya silahkan yang sudah lulus S1 untuk segera masuk ke UGM ini paling lambat 2 Juli 2020 pukul 23.59 menit detik gitu mengapa demikian? karena di program master di UGM insya Allah itu bisa selesai 18 bulan nanti akan kami bimbing khusus gitu akan kami bimbing khusus mungkin kalau di apa itu Mesir 2 tahun insya Allah di UGM sudah selesai sudah master gitu dan kami secara tidak langsung itu Mas Anang itu juga masternya UGM kajian Timur Tengah Mas Muhajir sekarang dosen UGM juga kajian Timur Tengah Mas Oyong juga kajian Timur Tengah Mas Talkis Talkis juga kajian Timur Tengah jadi secara tidak langsung kami di UGM juga ikut berkontribusi untuk mengkader mahasiswa-mahasiswa yang aktivis yang aktivis-aktivis itu yang di PCI maupun PCIA untuk kami segera kami percepat dengan bimbingan khusus sehingga loncatan-loncatan itu akan tersapai saya tadi mendengar dari Prof. Sofian Anif Rektor UMS itu inginnya yang konkret maka kami juga ingin yang konkret begitu S3 juga boleh silahkan saja dari berbagai cabang PCI dimana saja yang sudah S1 nanti bisa masuk S2 untuk master kajian budaya Timur Tengah konsentrasinya itu linguistik Arab sastra Arab budaya Arab dan Islam jadi tidak ada persoalan biasanya itu kalau dulu kami masih memegang biasiswa ya sekarang ini semua biasiswa di tekel pusat di LBDP sehingga kami tidak bisa apa itu mendapat jatah lagi untuk biasiswa dulu biasiswa itu ada 15 per tahun 15 mahasiswa dan dari PCIM PCIM itu Cairo terutama dulu hampir semuanya kami beri biasiswa waktu itu tapi sekarang tidak ada kalau nanti kesulitan biaya saya kira bisa komunikasi dengan Prof. Anif Prof. Sofian Anif juga nanti akan direkomendasi dari kader dari mana saya kira nanti apa itu pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dari daerah-daerah saya kira akan menyepot jadi ini kesempatan yang sangat berharga untuk masuk di S2 kajian Timur Tengah atau mungkin S3 di ekonomi Islam dan industri halal maupun di S3 pengkajian Amerika maupun S2 ini saya ingin yang konkret saja oleh karena itu kalau kesulitan dana saya kira bisa berkomunikasi dengan Rektor UMS tadi yang akan saya kira akan melanjutkan atau merekomendasi siapa yang bisa membiayai begitu ini yang konkret kader asasi ini penting sekali untuk percepatan SDM oleh karena itu sebetulnya ini kalau ada kader-kader aktivis-aktivis PCI-M maupun PCI-A yang lama-lama tidak lulus segera komunikasi kepada kita lah supaya tidak menjadi fosil nanti di Mesir Mas Ali Munjayat itu sudah berapa tahun itu masih masih ngendok di situ saja itu supaya bagaimana supaya cepat lulus gitu jadi ada saya kira ada jalan keluarnya kalau komunikasi dengan kita gitu jangan sampai terbue melatih di tapak suci silat terus ya itu supaya itu cepat cepat apa itu selesai gitu mudah-mudahan Mas Ali ini mudah-mudahan juga on air ini jadi percepatan-percepatan untuk kader asasi kader asasi itu suka tidak suka mau tidak mau tetap harus berjalan karena yang tidak mungkin yang tua-tua ini juga akan apa itu berkiprah terus suatu saat akan surut juga maka yang mudah-mudah tadi memang harus segera dipacu gitu maka tadi Pak Sarang juga sudah memberikan contoh tadi umur-umur tertentu umur 30 bahkan saya kutip pidatonya Profesor Dokter apa itu Pak Kuntoro itu apa itu dari UGM UGM yang dulu Rektor apa itu Rektor UNS gitu dia mengatakan bahwa kalau ilmu-ilmu sosial maka sebelum umur 40 harus dokter kalau ingin sukses di bidang akademiknya sedangkan ilmu-ilmu eksak itu umur 35 tahun itu bisa meluncat ada luncatan-luncatan yang sangat luar biasa ini ya satu menit lagi ya insya Allah kami akan siap membantu untuk percepatan kaderisasi terutama di bidang akademik S2 dan S3 gitu sehingga nanti kalau ada hal-hal yang mengalami kesulitan di dalam forum ini sudah ada angle-angglenya sudah ada apa itu istilahnya itu tempat-tempat untuk mengeluh sehingga akan menghubungkan kepada yang bisa ikut memecahkan persoalan itu saya kira begitu saya kira begitu ada kekurangannya mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof Sangidu beliau adalah dokter guru besar UKM kalikus mantan aktif PGM mantan aktif Cairo nah berikutnya insya Allah akan ada penampilan dari PGM juga oh iya iya Prof iya Prof ya berikutnya insya Allah ada pembicara dari Rektor Banjarmasin ada Pak Rektor dari Banjarmasin Assalamualaikum ya Pak Rektor kami dari Banjarmasin kami tersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam oh iya Pak saya ingatkan untuk waktunya mungkin kita press sedikit mungkin sekitar 2 menit Pak ya jadi bisa langsung maaf waktu ini tidak kemalaman baik saya mengikuti dari awal dan pertemuan ini tentu saja sangat bermanfaat bagi kami para Rektor di PTM PTMA untuk menyimak sehingga melihat perkembangan ya pertama saya sampaikan tahniah kepada semuanya khususnya alumni Al-Azhar yang mengalakan acara pertemuan ini saya mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan sedikit sambutan ya kita menyadari bahwa dari tahun ke tahun sambutan masyarakat kepada Muhammadiyah ini semakin hangat kalau dalam konteks yang sempit karena waktunya sempit juga di Banjarmasin misalnya gerakan masjid ini sudah sangat masif ya di kota Banjarmasin misalnya ada 32 masjid Muhammadiyah nah bulan Ramadan tadi kebetulan kita tidak ada biasanya ini kalau habis Ramadan dan para masjid musola kalau masjidnya 32 musolanya mungkin sekitar 40-an itu bulan sawah bulan jul qodah sudah mencari penceramah untuk bulan Ramadan nah ini padahal ustad-ustad kita barangkali tidak sampai 30 nah sehingga ini salah satu contoh lokal bahwa kita sangat memerlukan para ustad nah pada saat kegandrungan orang kepada Muhammadiyah tetapi kemudian yang mengisi masjid Muhammadiyah ini barangkali adalah orang-orang yang bukan kader nah ini adalah persoalan pada saat Muhammadiyah mempunyai amal usaha yang sangat masif padahal amal usaha ini harus di-backup dengan pemikiran teologi paham Muhammadiyah yang kuat sehingga bisa menjaga persyarikatan ini dengan baik nah oleh karena itu keberadaan saudara-saudara sekalian alumni dan juga yang sedang belajar di Mesir ini sangat penting adanya karena Muhammadiyah ini kalau cari ulama dalam pengertian innama yakshallah min abad dihila ulama itu sangat banyak ustadz sangidu kemudian yang lain-lain banyak sarjana teknik sarjana ekonomi mereka dengan ilmunya takut kepada Allah dan itu disebut ulama itu sangat banyak tetapi ulama dalam konteks antropologi artinya orang yang memang mengerti ilmu agama akidah fikir tesawuk dan lain-lain dan barangkali juga yang diakui oleh masyarakat dengan simbol-simbolnya nah ini sudah sangat kurang oke maka oleh karena ini saya kira ini adalah tempatnya bagi alumni Mesir khususnya Al-Azhar nah kami di Universitas Muhammadiyah ini baru pak Universitas Muhammadiyah ini baru baru 4 tahun dan kita sekarang kita terima kasih atas pemakarannya Pak Rektor kemudian insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan berikan kepada Dr. Usman Syihab selaku adliqud KBI di Cairo sudah di tengah-tengah kita Pak Adikbud untuk menyampaikan khidmat di Mesir dan persiapan kiprah di tanah air waktunya singkat 5 menit saja baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik terima kasih Prof. Din Prof. Sofjan Anif Prof. Ibu Siti Hamama Bapak Haji Muhyiddin Junaidi Pak Dr. Mas Kuri dan Bapak-bapak para pimpinan Universitas di lingkungan Muhammadiyah Saudara-saudara kader-kader Muhammadiyah dan terutama moderator Mas Umair Ketua PCIM Mesir Salam berbahagia semuanya Ini tema saya tentang bagaimana kiat sukses saya ingin menceritakan bahwa Alhamdulillah kita sudah berusaha untuk merubah image di Mesir yang dulu katanya tulus zaman dan memakan waktu lama dalam sekolah dalam belajar di Mesir itu sudah sudah kita rubah tidak ada yang namanya fosil-fosil itu lagi karena apa pertama kita sudah menyiapkan mereka dengan kemahiran bahasa Arab maka kawan-kawan yang mau datang ke Mesir maupun yang masih di Mesir pertama yang harus disiapkan adalah penguatan bahasa Arab nah penguatan bahasa Arab ini mulai dari proses seleksi bagi mereka yang mau daftar harus melalui seleksi yang benar dengan persiapan yang betul ketika sudah sampai di Cairo ya lanjutkan dan fokus untuk menguatkan bahasa karena sekolah di Al-Azhar harus pakai bahasa Arab maka harus tetap racin meningkatkan kemahiran bahasa Arab sebagai alat komunikasi dan alat perkuliahan nah makanya kawan-kawan sudah tidak boleh lagi bergaul setiap hari 24 jam dengan orang satu daerah kemudian tidak pernah berkomunikasi dan mencoba bahasanya dengan orang Mesir atau dengan dosen-dosen nah ini yang perlu kita perhatikan yang kedua bagaimana kita bisa sukses sekolah di Al-Azhar taat peraturan akademik Al-Azhar dan Alhamdulillah sejak mulai tiga tahun yang lalu Al-Azhar sudah membuat peraturan yang ketat tidak ada lagi istilah zaman dulu namanya pindah jurusan kalau sudah tidak lulus di satu jurusan pindah ke jurusan lain maka ada masa tidak sudah ada peraturan harus mengikuti perkuliahan minimal 70% ya kemudian kalau ini peraturan tidak naik dua kali di DO tidak seperti zaman dulu zamannya Pak Sang itu atau zaman saya waktu sekolah di sini kalau sudah kelas 4 itu masa sekolahnya bisa sepanjang hayat itu sudah tidak ada lagi dan Alhamdulillah hasil yang kita capai pada hasil ujian tahun 2019 data yang kami miliki fakultas untuk fakultas kuliah di rata-rata angka kenaikan adalah 85% yaitu kelas 1 naik ke kelas 2 atau tingkat 2 naik ke ke tingkat 3 tingkat 3 ke 4 4 lulus itu 85% fakultas syariah banin untuk laki-laki 84% kemudian usuluddin ini 70% saja ada beberapa orang kita yang jumlahnya tidak terlalu signifikan di fakultas kuliah dan itu memang sejak zaman sulit maka angka kenaikannya cuma 50% termasuk fakultas maka yep oke tinggal 1 mit lagi oke kuliah lagi kuliah yang pasti semuanya total 77% angka kenaikan jadi hanya 23% saja yang ketepatan alasannya juga macam-macam tapi tetap kita inginkan untuk bisa lebih fokus belajar yang ketiga bagaimana kiatnya tahu manajemen prioritas keilmuan jadi kita sudah menekankan keilmuan yang paling prioritas adalah di dalam kampus untuk talaki-talaki kawan-kawan Muhammadiyah jangan terlalu apa ini sibuk talaki yang sehingga melupakan kuliah talaki itu pilih satu atau dua saja yang bisa menguatkan akademik di fakultas baik itu sebagai spesialisasi atau ilmu lain oke jadi ini semuanya Alhamdulillah kita sudah berubah tidak lagi merawat fosil-fosil seperti cerita zaman dulu alih itu pun kalau nanti tidak lulus di DO itu besok makanya belajar yang betul kita sudah di era baru tidak lagi berada zaman dulu jadi meskipun sibuk yang lainnya penyak silat yang kita banggakan itu tetap ini untuk karir ke depan ya sudah Alhamdulillah tadi semua perguruan tinggi kemudian boarding islamic boarding school Muhammadiyah boarding school siap menerima semuanya ini adalah karunia dari Allah tidak seperti zaman saya dulu ya sebenar sedikit saya jadi ingat saya ini sedang lahir orang Muhammadiyah keluarga Muhammadiyah di daerah Lamongan sana saya punya S3 dengan kemampuan bahasa Arab bagus bahasa Inggris bagus dari ayah UM mencari dan waktu itu saya ngelamar di Universitas Muhammadiyah di Jakarta ditolak ya kan ya mungkin waktu itu tidak perlu SDM ya kan nah tidak perlu nah sekarang Alhamdulillah semuanya membuka dan semuanya insyaallah tawakkal insyaallah kehidupan tawakkal jangan takut menghadapi dari Kihai Haji Ustadz Fahmi Salim kebetulan dia juga alumi PJM Mesir sekarang menjabat sebagai wakil ketua majlis tabrik kepada Ustadz Fahmi Salim kami berikan waktunya singkat saja Ustadz 4 menit nanti 3 menit saya ingatkan insyaallah karena biar waktu tidak terlalu malam kepada Ustadz Fahmi kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Alasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrhu wa wala la hawla wa la quwata illa billah Subhanakala ilmalana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim wa qurrabbi zidmi ilmah langsung saja tanpa perlu berbahasa-bahasa tetapi saya harus juga mengungkapkan terima kasih bersyukur kadarat Allah juga terima kasih kepada seluruh guru besar para rektor para pimpinan Muhammadiyah baik di pusat maupun di daerah-daerah termasuk PCIM setimur tengah yang hadir dalam kesempatan silaturahim idul fitri kita kali ini saya diamanahkan untuk bicara tentang bagaimana alumni Mesir ini menghadapi tantangan dakwah kontemporer saya kira kalau berbicara dakwah Muhammadiyah adalah organisasi dakwah yang tertua di Indonesia saya mengatakan organisasi tersebab kalau dakwah memang sudah lama dakwah di Indonesia ini sudah sejak Islam masuk ke Nusantara abad ke-8 kemudian mengalami puncak kulminasi Islamisasi di Nusantara ini puncanya pada abad ke-14 dan 15 serta 16 sebelum masa penjajahan Eropa datang ke tanah air atau Nusantara itu dengan hadirnya kerajaan-kerajaan Sultanan-Kesultanan Islam Nusantara yang mana itu merupakan dakwah struktural yang ada di Nusantara diterapkan syariat Islam bahkan sampai ketika abad ke-19 Belanda tidak berhasil menundukkan keandak umat Islam untuk menegakkan syariat untuk berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar tentu dengan segala dinamikanya kalau bicara tentang organisasi modern maka Muhammadiyah adalah pionir organisasi dakwah yang modern dan itu sudah berdiri sejak tahun 19-12 terinspirasi dari pemikiran tiga tokoh yang Qadarullah itu diawali namanya dengan Muhammad selain Muhammadiyah ini adalah menisbatkan dirinya kepada pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam juga secara ideologis pemikiran keagamaan ya kalau tadi Mas Anang itu mengistilahkannya dengan transformasi pemikiran keagamaan secara dua arah ini transformasi pemikiran keagamaan yang dibawa oleh Muhammadiyah waktu itu juga mengambil dari tiga tokoh yang saya singkat menjadi tri M yaitu Muhammad Abduh Muhammad Rasit Ridho dan Muhammad bin Abdul Wahab dan inilah satu-satunya gerakan dakwah organisasi modern yang sangat unik bisa menggabungkan antara apa namanya salafisme dan modernisme yang menggabungkan antara puritanisme dan modernisme Islam ya ini satu-satunya barangkali di dunia mungkin ada setelah itu tetapi yang pertama muncul di dunia ini di dunia Islam terutama adalah organisasi yang didirikan oleh almarhum K.H.J. Ahmad Dahlan maka tantangan dakwah kontemporer kalau dulu di Mesir kita bicara tentang bagaimana Muhammad Abduh dan Rasit Ridho ya mengarang tafsir al-manar dengan pendekatan yang modern sekali ya dengan menulis rubrik tafsir di dalam majalah majalah itu bernama Al-Urwatul Wufqa yang berupaya untuk menghimpun dan menggerakkan kebangkitan Islam di seluruh dunia yang membawa semangat anti penjajahan ya kolonialisme juga termasuk anti kejumudan dan mengusung tajid yang luar biasa dengan pendekatan tafsir yang sangat rasional dan ini pendekatan baru di dunia Islam maka tantangan dakwah kontemporer sekarang di abad kedua Muhammadiyah ini saya kira akan terus teradaptasi ya menyesuaikan diri dengan dinamika global terutama bagaimana menciptakan keamanan dan perdamaian global ini dua kata kunci keamanan dan perdamaian ya karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwasannya salah satu tujuan ibadah ya itu adalah tujuan ibadah adalah menghadirkan atau mewujudkan keamanan pangan yang kedua adalah keamanan sosial dari situ kemudian melahirkan kita harus mengusahakan perdamaian dunia salam al-alami inilah yang harus kita bawa di dakwah di alaf baru atau di tantangan Muhammadiyah ke-2 nah saya pikir terakhir singkat saja hikmah dari corona ini salah satunya adalah sejak awal saya sampaikan waktu itu pertama kali zoom dengan organ Muhammadiyah ketika corona ini saya ingat saya itu sebelum Ramadan itu dilakukan bersama pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah saya sudah mengatakan teman-teman bahwa bapak saudara jangan bersedih dengan hadirnya corona ini ini justru akan membawa berkah dan hikmah yang luar biasa terutama untuk dakwah dakwah sekarang harus bisa secara masif kita melek digital ya Alhamdulillah setiap hari ya sebelum Ramadan bahkan kami berkhidmat ini dan kita sedang menyiapkan studio untuk dakwah digital ya dan ini bisa menjangkau seluruh dunia dan itulah kesempatan bagi kita untuk membawa visi-misi Muhammadiyah untuk menghadirkan keamanan dan perdamaian global ya kepada seluruh dunia mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dan alumni-alumni Mesir saya pikir harus menjadi bagian yang terbesar karena masyarakat Indonesia ini sudah memberikan kepercayaan yang luar biasa ya survei terakhir itu dari 5 penceramah nasional atau tokoh yang didengarkan ketika masa bulan Ramadan di tengah pandemi ini 3-3 dari 5 itu 3-nya adalah alumni dari Mesir ya ada Ustadz Abdul Somad ada Pak Koresyihat kemudian ada Gusmus cuma sayang belum ada yang dari Muhammadiyahnya ini nah barangkali kita harus menyusul kita harus mengejar ketertinggalan dan saya pikir kita tidak jangan pesimis karena dakwah digital ini sasarannya sangat luar biasa yang dulu kita harus ketemu seminar ceramah harus tetap muka dan menjangkau jamaah yang terbatas tapi sekarang dengan sarana dakwah digital ini kita bisa menjadi guru ngaji dunia guru ngaji internasional jadi jangan takut Ustadz Saiful Bahri Ustadz Iswan Ustadz Cecep Ustadz Ali Ustadz Anang dan sebagainya kita harus mulai mewujudkan apa yang disebut dengan menjadi guru peradaban manusia menjadi ustaz bukan hanya gelar profesor tetapi menjadi guru ya dakwah bagi masyarakat dunia terima kasih melalui multibahasa terima kasih itu saja agar janji Rasulullah bahwasanya Islam akan masuk ke seliap sudut yang dimasuki cahaya matahari siang dan malam Islam akan diterima di sudut penjuru ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Tuhan sekali pemaparannya dan wacannya terkait untuk guru ini enaknya sambil minum saya masbud ini jadi Rioni sambil minum saya masbud hari masih malam ini terima kasih setanisar atas iklannya ya ternyata ada siang masbud di Indonesia nah berikutnya insyaallah akan kami persilahkan kepada dokter Sayful Bahri beliau dokter taksial Al-Quran kepada dia kami persilahkan waktunya singkat insyaallah waktunya 3 menit saja dimulai dari sekarang ya dimulai dari bicara 3 menit insyaallah nanti kita akan berperingatan 1 menit selesai karena masih banyak lagi pembicara yang harus berbicara kepada dokter Sayful Bahri sudah hadir tadi kami persilahkan kali takut dan syukur ya dokter takut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Rasulullah Ba'at pertama oleh syukur wa takdir saya ucapkan terima kasih dan berbahagia bisa bertemu kembali keluarga besar BCIM dengan para tokoh para senior dan juga teman-teman yang sudah lama tidak berjumpa secara offline maupun online terhubung kembali dengan dengan acara seperti ini singkat saja saya diminta berbicara tentang tax date dan sebagian besar tadi sudah dibicarakan ada dua hal penting sesungguhnya dalam perkembangan tax date itu yang pertama adalah kerangka berpikir yang diperbarui jadi bukan bukan men-touch date atau memperbarui pemikirannya dan juga termasuk juga kayak dakwah yang tadi disampaikan oleh Ustaz Fahmi terbayang sangat luar biasa kita bertemu di lini masa yang berbeda di Mesir sekarang masih ada sinar matahari mungkin disini sudah tidak ada kita bisa membayangkan di bulan Ramadan itu seorang Ustaz bisa mengisi di tanggal yang berbeda dengan jamaahnya karena perbedaan Indonesia dengan Amerika misalnya itu adalah nyaris 12 jam misalnya dan di saat yang sama dia juga harus memenuhi pasar-pasar yang ada di Eropa yang artinya dia juga harus sama dengan para penantan Liga Champion dan Premier League dan sebagainya dia harus bergadang tengah malam dan itu luar biasa artinya pola fikir yang kita kembangkan bukan syariahnya nah ini yang menarik yang dibawa oleh K.H. Ahmad Dahlan gerakan tasdid itu adalah menggabungkan antara pulitanisme dan reformisme adanya al-asalah menjaga al-asalah kembali bukan setelah-istelah kembali ya setelahnya memang kita berada on the track dan supaya juga ada jiwa reformisme karena kalau kita menilik gerakan dakwah Nabi Nuh dan juga Nabi Muhammad S.A.W. saya kutip dari surat Al-Ankabut ayat 14 misalnya Allah S.W.T. tidak pernah mengatakan angka secara eksak di situ 950 tahun Nabi Nuh digambarkan di situ tidak dikatakan 950 tahun secara strik tapi di situ dikatakan 1000 tahun kecuali dikurangi 50 itu artinya Nabi Nuh S.A.W. itu sudah membahasis terlebih dahulu dikenal sebagai tokoh dicintai sebagai orang soleh tapi tidak cukup saja karena dia harus menjadi muslih menjadi reformis yang bahwa dia harus mengembalikan treknya karena sebelum Nabi Nuh diutus itu Nabi Adam Nabi Idris dan Nabi-Nabi yang lainnya itu masyarakatnya homogen bertauhid menyembah Allah tapi ketika Nabi Nuh diutus itu masyarakat sudah heterogen ada yang terjadi penyimpangan dan itu tugas kita saat ini juga demikian termasuk Quraysh yang diutus Nabi Muhammad S.A.W. kalau Nabi Nuh tadi usia 0 sampai 50 itu diharmonis usia 50 sampai 1000 itulah rahasianya Al-Fasana dinillah khumsina aman Nabi Muhammad juga demikian usia 0 sampai 40 berbeda dengan usia 40 sampai 63 nah kita juga demikian sudah mungkin sebagian besar kita dikenal sebagai orang baik tapi itu tidak cukup orang baik itu juga harus memperbaiki dari yang belum ideal ke ideal dari yang sudah baik menjadi lebih baik dan kontribusi alumni Timur Tengah itu masing-masing punya ciri khas dan saya tentu tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu masing-masing punya jaringan punya keunikan dan muyasar dia dimudahkan oleh Allah asal dia berusaha dan bergabung dalam sebuah komunitas sebagaimana Allah juga perintahkan Nabi Muhammad untuk bersabar dengan komunikasi saya kira itu dari saya cukup bagi saya untuk berbahagia melihat wajah-wajah yang tadi sudah cukup banyak sekarang berkurang mungkin juga karena waktu yang sudah cukup malam saya salam kenal juga dengan Mas Umar yang mungkin belum sempat ketemu kita ya karena saya sudah meninggalkan Mesir sekitar 9 tahun yang lalu mungkin ya saya kira terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas pemahamannya Nukad Dini Jadilah Syukar di Tadilatik Tur Dari Kulbari kemudian berikutnya InsyaAllah kita akan masuk kepada berikutnya kepada Istadah Laylatih Syarifa sudah hadir ya Istadah Laylatih Syarifa Masih disini Masih ada ya Masih ada ya Ya Bagaimana Silahkan Waktunya 3 menit Dimulai dari sekarang ya Dibuka dulu Masih unmute Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya juga Ini banyak yang harus dihormati ya Tapi mungkin saya ada Prof. Jinsamsuddin, ada Prof. Sofian Anif Ada Prof. Hamamah, Prof. Sangidu Prof. Ahmad Khairuddin Nah tadi kebetulan dari UM Banjarmasin Pak, ulu nurang Banjar Alhamdulillah dulu pernah apa Sosialisasi Tarjih ke Banjarmasin Insya Allah nanti Kalau ada waktu pulang kampung Kembali lagi Bersama-sama Tarjih di Di Banjarmasin Ada Pak Usman Sihab Duktur Mustafa Dasuki Semoga beliau Tidak capek ya Mendengarkan kita berbahasa Indonesia semua Ahlan wassalam Duktur Sebenarnya ini saya mewakili Mbak Anis ya Karena harusnya Mbak Anis Karena beliau harus pergi Tapi mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan Bahwa Perjuangan perempuan gitu ya Jadi karena ini ada PCIM Ada PCIA Tadi ada Prof. Hamama sudah memulai PCIA itu memang Kiprahnya itu masih belum Bisa terlibat banyak begitu ya Kebetulan saya di Majelis Tarjih itu juga perempuannya hanya Beberapa orang Nah itu mungkin nanti bisa Bagaimana kita Memberdayakan gitu PCIA Ada banyak ini alumni PCIA Bapak-bapak ibu-ibu yang ada di daerah Saya melihat kalau tinggal di Jogja itu gampang Apa Untuk Bisa bermanfaat bagi umat Tapi kalau sudah di luar daerah Itu saya melihat rata-rata Ya memang kita Kembali ke domestik itu Tidak masalah gitu ya Tetapi Pesan Nyai Ahmad Dahlan Yang paling saya ingat itu adalah Jangan sampai dapurmu Melupakan peranmu sebagai Khalifah di muka bumi Peran keumatan gitu Jadi Saya sangat berharap ini mumpung PCIM, PCIA ada di sini semua Teman-teman semua di sini juga Alumni PCIM yang berpikiran wasoti ya Yang mungkin juga istrinya PCIA begitu ya Mari Istri-istrinya Kita sama-sama Berjuang di masyarakat Berdakwah Apalagi kalau memang Apa Kalau memang kemampuannya Bisa menyeimbangkan begitu ya Bekerja sama Dalam rumah dan luar rumah Maka Mumpung di sini Mari kita Berdayakan sama-sama Perempuan Kemudian Saya mohon juga berharap Dari tadi ada rektor Ada PCIM Ada PDM Begitu ada PDA Ini ada alumni kami Banyak tersebar di luar daerah Itu saya harap nanti Lewat Mas Anizar Atau Kiai Anang Ini bisa melingkan Begitu ya Antara PDA Ataupun PDM Dengan Kader-kader perempuan Dari alumni PCIA Yang sudah pulang ke rumah Itu mungkin yang Dapat saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dari Syarifah Terima kasih Terima kasih Saya dah lihat Syarifah Atas pemaparan Dan hasilannya Kepada PCIA Maupun kepada Perempuan yang Ingin belajar Ilmu agama Dan pergi bagi Pusat Atau yang lebih luas lagi Kemudian berikutnya Insya Allah Akan ada Pemaparan Pak Sovan Karim Ketua PDM Sumber Masih bergabung Apa enggak ya Tadi banyak juga Reto-rektor dari UMG, UMG, UHAMK Sidoarjo Um Su Pak Lirbang Sebagian pada pamit Mungkin kalau masih ada Pak Sovan Karim Dari Ketua PDM Sumber Ya Ahlan Kalau ada Masih rektor yang ada disini Masih ada Pak Rektor Silahkan Pak Rektor mungkin yang tadi yang saya undang UMG, UMG, UHAMK Sidoarjo Palembang Tadi Bajar Masudda UAD Masih ada Atau silahkan lanjut Silahkan lanjut Oke Kalau Tidak ada rektor yang disini Ya mungkin kita lanjutkan lagi Ke berikutnya Insya Allah Akan dipaparkan oleh Uttad Misbahul Munir Beliau ketua pertama kali PCIM Mesir Selahkan berbicara tentang Kiprah alumni PCM-PCA di persyarikatan Begitu Kira-kira Kepada Uttad Misbahul Munir Ini Ustaz Misbah ini curang Dulu ketua PCM pertama Mbak Latis ini anggotanya Entah bagaimana ceritanya Kemudian Mbak Tau saya gimana ceritanya Sekarang Blium jadi suaminya Mbak Latis ini Entah gimana ceritanya Pak Ali Aulia Pak Ali Aulia Taksinya Saya persilahkan Misbah Waktunya Tiga menit Misbah Pak Ali Aulia Masyur Misbah Halo Ya Ayat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pertama Mumpung masih Nuansa syawalan Saya Atas sama keluarga Mengucapkan Takabalallahuminawamingkum Selamat Hayra Yudul Fitri Mohon maaf lahir dan bacin Semoga PCM Semakin jaya Dan semakin Memberi manfaat Kepada seluruh umat Baik di Indonesia Maupun di seluruh dunia Amin Sudah malam Juga diresmikan Kipra alumni Apalagi yang sudah tergabung Di dalam grup ini Barangkali Sudah bisa terbaca Dan terlihat dari Status masing-masing Sehingga kita bisa melihat Bagaimana 18 tahun yang lalu 2002 PCM didirikan oleh Muhammadiyah Diresemikan oleh langsung Oleh pimpinan pusat Saitu oleh Profesor Din Samsudin Dan beliau juga langsung Yang meresmikan Sekretariat pertama Di Roba Adawiyah Di lantai delapan Kalau tidak salah itu Maka 18 tahun ini Alhamdulillah Bisa memberikan Andil yang Begitu luar biasa Dimana banyak kadernya Alumni Yang Sudah tersebar Di berbagai lini Dan bidang Yang berkecimpung Di berbagai masam Aktivitas Seperti yang bisa kita Contohkan Seperti tadi Ustadz Sheikh Al-Azhar Indonesia Ahmad Fahmi Salib Bajunya udah kayak Sheikh Al-Azhar Makanya gak bisa dipotong Kalau ngomong itu Kemudian Sheikh Anang Sheikh Anizar Sheikh Oyong Tiga serangkai Yang itu Sangat berperan besar Dalam pendirian PCIM Dan mohon maaf Disini kalau masih ada Bu Hamamah Itu beliau juga Yang begitu besar Andilnya Dalam Meyakinkan Pimpinan pusat Perlunya Didirikan Pimpinan pusat Pimpinan cabang Istimul Muhammadiyah Di Mesir Karena banyak kader Yang harus ditampung Yang nanti akan menjadi Aset masa depan Perkembangan Muhammadiyah Maka Kalau bicara tentang Piprah alumni Banyak sekali yang sudah Terlihat Dan bermunculan Seperti Sheikh Anang Mendirikan Tazakanya Kemudian Ada Ustadz Nur Falah Yang mendirikan juga Pondok di Pekalongan Kemudian Kemudian Sheikh Fahmi Salim Yang asif Di Majlis Tabik Pimpinan pusat Muhammadiyah Ustadz Lailati Sharifah Di Majlis Tarjih Pimpinan pusat Muhammadiyah Dan di Majlis Pengkaderan Pimpinan pusat Ustadz Aisyah Ustadz Anisyah Kumala Di Uhamka Teh Aik Fatimah Juga Di Uhamka Ada Mang Cecep Yang masih Di kedutaan besar Indonesia Ada Iswan Kurnia Hasan Yang pernah juga Menjabat menjadi Ketua PCIM Yang sekarang Aktif di Politik Ada Ustadz Adi Ali Aulia Yang sekarang Menjabat menjadi Direktur Madrasah Mu'alin Muhammadiyah Di Jakarta Ada Ustadz Abu Jahid Yang sekarang Di Mahkamah Agung Ada Ustadz Muhajir Yang sekarang Menjadi Direktur PUTM Perintukan Dula Makdarji Muhammadiyah Ada Ustadz Telkis Yang sekarang Menjabat Menjadi Dekan Kalau tidak salah Di Fakultas Basara BUMY Ada Sheikh Hakim Zanki Yang sekarang Menjadi Ustadz Atau pimpinan Di Pondok Pesantren Trendsense Ragen Dan banyak lagi Kalau kita sebut Mungkin tidak akan Cukup waktunya Hanya 3 menit Maka saya berharap Dengan munculnya Banyaknya MBS Di Indonesia Itu sangat Membutuhkan Kader-kader Alumni Dari Al-Azhar Ustadz Mas Kudid Di sini masih ada Ustadz Anand Menyampaikan Ketika kumpul Pondok Pesantren Satu yang selalu Diharapkan adalah Kader alumni Dari Al-Azhar Yang bisa kembali Dan mau Berkecimpung Di Pondok Pesantren Kadang memang Godaannya adalah Kalau di Pesantren Itu memang Untuk hidup Hidup nyaman Itu lama Kalau menjadi dosen Itu akan menjadi Hidup Nyaman itu cepat Maka itu kadang Menjadi kebibangan Kadang-kadang Yang pulang Untuk mengabdi Di persyaringatan Maka Teman-teman sekalian Yang ada di Cairo Saya berharap Apalagi tadi Program Adikbud Sudah Bagaimana Cepat selesai Maka saya berharap Kadang-kadang yang sudah ada di sana Kalau sudah selesai pulanglah Kalian tidak akan beri manfaat Apa-apa Kalau di sana Kalian akan bisa Beri manfaat Kalau pulang di Indonesia Dan mengabdi di Indonesia Jadi Khadimul Umah Khidmatul Umah Terakhir Mari Kebersamaan yang kita rasakan Dulu di PJM Semoga itu bisa menjadi Seperti kita Untuk menjalin Sinergi Antara alumni Sehingga kita bisa Menjalin Kerjasama Dan saling support Untuk kebaikan Alumni Dan kebaikan umat Yang ada di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Wadukat Dimulai Ustaz Fizgah Munir Bismillahir Syukur Insya Allah Berikutnya Akan ada Pemaparan Dari Ustaz Taufiq Rahman Kalau tadi Ketua pertama Sekarang Adalah ketua Yang ke Tiga Kalau Insya Allah Dia akan menyampaikan Terkait Kejayaan Sama Muhammadiyah Dengan Mesir Dan Timur Tengah Ketua Muhammadiyah Di Indonesia Wa Wajah Kelausad Kira-kira Kepada Ustaz Kecat Taufiq Rahman Balita Fahbal Masyur Waktunya Tiga menit Terima kasih Silahkan Assalamualaikum 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 Bapak Ibu Rekan-rekan Yang Terahmati Allah Karena Waktu Sangat singkat Mohon maaf Saya tidak bisa Mengadres Bapak Ibu Sekalian 11 Pada Intinya Saya ingin Sedikit Tentang Bagaimana Prospek Kerjasama Muhammadiyah Dengan Timur Tengah Khususnya Mungkin Dengan Mesir Pertama Bahwa Kita semua Mengetahui Muhammadiyah Itu Segmen utamanya Adalah Keagamaan Kemudian Sosial Ekonomi Dan yang ketiga Adalah Pendidikan Terkait Dengan Masalah Keagamaan Ini Tentu saja Kita tadi Sudah Banyak Mendengarkan Tentang Bagaimana Kebutuhan Muhammadiyah Terhadap Kader Nah Dalam hal ini Kalau kita Bicara tentang Kader Yang Kader itu Kita cari Adalah Yang memiliki Apa namanya Kemampuan Keagaman yang Baik Maka sampai Hari ini Memang Sangat tepat Jika Muhammadiyah Mengarahkan Kerjasama Untuk Pembinaan Kader Di bidang Keagamaan Itu dengan Mesir Dengan Al-Azhar Saya kira Ada beberapa Hal yang Menjadikan Mesir Atau Al-Azhar Perlu menjadi Partner Atau mungkin Ekstrimnya menjadi Salah satu Qiblat Keilmuan Muhammadiyah Pertama Karena Memang Muhammadiyah Dengan Al-Azhar Memiliki Akar Pemikiran Yang sama Terkait Dengan Pembaharuan Kemudian Juga Al-Azhar Sangat terbuka Seperti Muhammadiyah Dan juga Secara ekonomis Memang Belajar Di Al-Azhar Atau di Mesir Ini Sangat murah Jadi Sangat terjangkau Dan Yang terakhir Juga memang Studi ke Mesir Sangat terbuka Saya tidak Menegasikan Ke negara-negara lain Yang juga Mungkin Memiliki Kemiripan Dengan Mesir Tapi Misalnya Ke beberapa Negara lain Selain Kadang-kadang Mahal Kadang-kadang Juga Mungkin Aksesnya Sangat terbatas Begitu Sehingga Tidak bisa Belajar Kalau tidak Dengan Nah ke Al-Azhar Ini Apapun Bentuknya Bisa Belajar Asal Memenuhi Syarat Tentu saja Dan tentu Juga Memiliki Kemampuan Bahasa Arab Kemudian Berikutnya Muhammadiyah Ini Sekarang Sudah Sangat Baik Dikenal Oleh Para Pimpinan Al-Azhar Sebagai Sebuah Apa Namanya Organisasi Yang Sangat Besar Dengan Amal Usaha Yang Sangat Besar Mungkin Bapak Ibu Akan Sedikit Kaget Bahwa Beberapa Orang di Al-Azhar Itu pada Mulanya Tidak Percaya Dengan Muhammadiyah Karena Muhammadiyah Ini Usianya Baru 100 Sekian Tahun Tetapi Memiliki Amal Usaha Misalnya Perguruan Tinggi Lebih Dari 170 Kemudian Rumah Sakitnya Sekian Dan Sekala Macemnya Amal Usaha Luar Biasa Sementara Al-Azhar Al-Azhar Yang Sudah Berdiri 1070 Tahun Itu Memiliki Rumah Sakit Sampai Harinya Satu Kemudian Memiliki Perguruan Ya Satu Hanya Banyak Cabangnya Saja Memiliki Masjid Pun Hanya Satu Sampai Hari Sebuah Ormas Islam Yang Sangat Besar Dengan Pengikut Yang Sangat Besar Ini Sebetulnya Peluang Bagi Muhammad Ya Untuk Bekerja Sama Dan Saya Masih Ingat Dalam Salah Satu Kunjungan Pimpinan Muhammad Ya Syah Azhar Mengatakan Bahwa Kami Sangat Senang Sekarang Sangat Tidak Takut Karena Ternyata Kami Berjuang Untuk Memperjuangkan Wasatiyah Di Dunia Ini Tidak Sendirian Karena Banyak Teman Di Indonesia Adanya Muhammad Ya Nah Ini Saya Kira Banyak Ada Beberapa Yang Saya Kira Mungkin Tidak Cukup Dipaparkan Di Sini Tapi Ada Beberapa Peluang Yang Bisa Dilakukan Oleh Muhammad Ya Untuk Kerjasama Dengan Al-Azhar Pertama Al-Azhar Itu Adalah Sebuah Lembaga Yang Memiliki Badan-Badan Di Bawah Jadi Tidak Hanya Satu Jika Di Bawahnya Memiliki Amal Demikian Pula Al-Azhar Begitu Jadi Kita Bisa Melakukan Kerjasama Dengan Mesir Atau Al-Azhar Khususnya Ini Pertama Dari Sisi Induknya Bagaimana Misalnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah Melakukan Kerjasama Secara Langsung Dengan Grand Sheikh Al-Azhar Karena Memang Itu Sebagai Tokoh Puncak Di Al-Azhar Kemudian Di Bawahnya Bagaimana Misalnya Di Misalnya Perguruan Tinggi Kita Juga Punya Majlis Dikti Kemudian Juga Di Al-Azhar Juga Punya Ma'ahid Ma'ahid Al-Azhar Yang Secara Khusus Mengurusi Pendidikan Dasar Di Muhammadiyah Juga Sama Ada Dikdasmen Sebetulnya Ada Lini-lini Yang Bisa Dikerjakan Bersamakan Hanya Persoalannya Adalah Bagaimana Sebetulnya Muhammadiyah Yang Besar Al-Azhar Yang Besar Itu Kemudian Dikawinkan Dalam Sebuah Visi Kerjasama Yang Saling Menguntungkan Ini Yang Saya Kira Perlu Kita Bicarakan Nah Selama Ini Kan Orang Bekerja Dengan Bekerja Sama Dengan Mesir Bahkan Pada Level Negara Pun Tidak Hanya Ormas Seperti Muhammadiyah Itu Masih Berfikir Bekerja Sama Yang Menguntungkan Sebelah Berfikir Bahwa Bekerja Sama Dengan Al-Azhar Adalah Mendapatkan Sesuatu Dari Al-Azhar Dapat Beasiswa Dan Segala Macam Tapi Tidak Pernah Berfikir Bagaimana Al-Azhar Susah Memberikan Beasiswa Dengan Kita Kemudian Bagaimana Al-Azhar Butuh Bantuan Kita Jadi Saya Kira Beberapa Segmen Ini Perlu Kita Fikirkan Termasuk Misalnya Ketika Kita Sangat Disayangkan Bahwa Sangat Disayangkan Sekali Bahwa Sampai Hari Ini Ternyata Kedatangan Calon Mahasiswa Muhammadiyah Ke Mesir Sangat Minim Sangat Minim Dibandingkan Dengan Pesantren Tertentu Misalnya Yang Sangat Terorganisir Yang Sangat Masif Dan Mengerimpan Yang Sudah Siap Dengan Kemampuan Bahasa Arab Yang Sudah Baik Dan Segala Macam Sayang Sekali Ini Belum Dilakukan Oleh Muhammadiyah Saya Melihat PCIM Sudah Melakukan Inisiatif Misalnya Dengan Membuat Beberapa Mediator Pemberangkat Tapi Ini Tidak Menjangkau Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Di daerah Yang tadi Disebutkan Bagaimana Mungkin Ada Satu Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Yang Pada Hari Ini Belum Punya Guru Alumni Timur Timur Tengah Padahal Kita Banyak Dan Bagaimana Mungkin Juga Misalnya Ada Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Sampai Hari Ini Tidak Tidak Bisa Mengirimkan Alumni Untuk Kuliah Di Al-Azhar Pada Era Keterbukaan Akses Yang Sangat Cepat Ini Bagaimana Mungkin Jadi Saya Kira Harus Ada Upaya Dari Kita Dari Persyarikatan Bagaimana Sean Jika Al-Azhar Kita Pandang Penting Sebagai Salah Satu Qiblat Keilmuan Kita Untuk Kadar Kadar Ulama Muhammadiyah Maka Memang Harus Dilakukan Upaya Upaya Yang Strategis Yang Terencana Tidak Kita Hanya Menunggu Orang Merasa Dia Sebagai Orang Muhammadiyah Ada Ikatan Dengan Muhammadiyah Lulus Kuliah Dari Al-Azhar Kemudian Diharapkan Kembali Kembali Muhammadiyah Tetapi Memang Harus Direncanakan Harus Disiapkan Oleh sebab Itu Saya Melihat Tadi Sangat Respek Terhadap Usulan Konkret Dari Pak Rektor UMS Ini Sangat perlu Ditindakkan Dan Sangat Konkret Saya Kira Bagaimana Kedepan Misalnya Kalau Satu Wilayah Saja Kalau Satu PWM Mengirimkan Satu Kader Terbaiknya Untuk Belajar Di Mesir Meskipun Dia Tidak Mendapatkan Biasiswa Lajar Sangat Mudah Sangat Murah Karena Bapak Ibu Sekalian Bayangkan Saja Untuk Seorang Mahasiswa S1 Di Al-Azhar Untuk Bekalnya Satu Bulan Bisa Dengan Satu Juta Satu Setengah Saja Sudah Cukup Dan Saya Kira Lebih Murah Daripada Kos Yang Harus Kita Keluarkan Di Jogja Atau Di Jakarta Dan Ini Untuk Selevel PWM Muhammadiyah Yang Memiliki Amalus Yang Sangat Banyak Rasanya Sangat Mudah Dilakukan Nah Kalau Misalnya Kita Sekarang Ada 33 PWM Satu Tahun Kita Memiliki Kadar 33 Yang Itu Dikirim Disiapkan Kemudian Apa Namanya Nanti Diharuskan Kembali 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 Ini Sudah Terlihat Kita Setiap Tahun Akan Kebanjiran Paling 33 Sarjana Di 33 Wilayah Muhammadiyah Belum Lagi Kalau Ternyata Misalnya Ada Daerah Daerah Juga Yang Ikut Serta Dalam Program Ini Begitu Nah Maka Tugas PCIM Adalah Menjadi Sangat Mudah PCIM Tidak Harus Sekarang PCIM Itu Malah Mencari Calon Mahasiswa Di Pesan Pesan Di Indonesia Di Daerah Padahal Dia Dari Mesir Begitu Ini Seharusnya Harus Dilakukan Oleh Para Pimpinan Muhammadiyah Di Level Wilayah Atau Level Daerah Yang Mungkin PCIM Tugasnya Ambil Orang Begitu Karena Kita Juga Tidak Memungkiri Di Negara-negara Timur Tengah Atau Termasuk Di Mesir Yang Alam Sangat Terbuka Itu Tidak Satu Arah Saja Di Mesir Itu Tidak Hanya Al-Azhar Ada Kelompok-kelompok Lain Juga Yang Berkepentingan Dengan Anak Muda Yang Mencoba Mentransformasikan Pemikirannya Supaya Dibawa Ke Indonesia Mempengaruhi Anak Muda Dan Mahasiswa Di Al-Azhar Menjadi Target Termasuk Anak Kita Tugas PCI Pada Level Itu Bagaimana Menjaga Kader Supaya Istiqomah Belajar Dan Pulang Pada Waktunya Ada Mencari Bagaimana Mahasiswa Dan Bekerjasamanya Ini Menjadi Tanggung Jawab Atau Menjadi Tugas Dari Para Pimpinan Muhammadiyah Yang Di Tanah Air Dari Level Pusat Sampai Mungkin Pada Level Pimpinan Daerah Saya Kira Demikian Meskipun Tidak Menggambarkan Yang Sesungguh Tentang Kerjasama Tapi Pada Intinya Peluang Kerjasama Muhammadiyah Dengan Mesir Khususnya Dan Azhar Itu Sangat Besar Dengan Bagaimana Kita Menseriusi Menindak Lanjuti Kerjasama Ini Agar Menjadi Yang Real Dan Bermanfaat Saya Kira Terima Kasih Waktunya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Jajah Terima Kasih Doktur Mustafa Tosuki Kepah Hal Hukum Hal Antum Bik Kair Wallahi Wahistina Awi Gida Baik Terima Bait Ya Insya Allah Berikutnya Insya Allah Kami Berikan Waktunya Kepada Senior PGM Yang Mungkin Menjembatan Antara Zaman Saya Zaman Para Senior Yang Sudah Pada Alumni Atau Sudah Berkibat Di Indonesia Disini Ada Ustadz Musa Al-Azhar Mahasiswa Pasca Sarjana Ketua Matris Tarjih Dan Tersidif 2018 2020 Kepada Beliau Kami Persilahkan Musa Al-Azhar Waktunya Insya Allah 4 Menit Kami Berikan Kepada Antum Satu Musa Al-Azhar Memberikan Pemahafaran Bukan Berencana Kepada Kita Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Kepada Moderator Alhamdulillah Rasulat Wassalamuala Rasulillah Wa'anda Arihi Wa'as Habihi Wa'man Wallah Suara Saya Sudah Masuk Terima kasih Yang kami Hormati Para tokoh Kemudian para alumni BCM Alhamdulillah Pada kesempatan Kali ini Kita bisa Berkumpul Untuk Membejarakan Beberapa Hal Yang Cukup Strategis Sebenarnya Hal yang ingin kami Sampaikan Tidak jauh dari Apa yang tadi Disampaikan oleh Ustaz Jajah Profi Kurongan Yaitu tentang Kerjasama Antara Atau kerjasama Strategis Antara Muhammadiyah Dengan Al-Azhar Asyarif Atau lembaga-lembaga Yang Ada di sekitarnya Ada satu tema Yang beberapa Tahun terakhir ini Menjadi Bahan Pembicaraan Teman-teman Di BCM Yaitu Kemitraan Antara Muhammadiyah Dengan Al-Azhar Khususnya Di bidang Ketarjihan Karena Tarjih ini Menempati Posisi Yang penting Sebagai Inspirator Gerakan Pemikiran Di Muhammadiyah Dan Majlis Tarjih Dan Tasdid Pusat Terutama Itu Sudah Ma'ruf Bahwa Banyak Alumni BCM Mesir Yang Menjadi Personil Dari Majlis Tarjih Dan Tasdid Muhammadiyah Rasanya Juga Tidak Perlu lagi Bicara Mengenai Bangunan Keilmuan Dan Peran Keumatannya Al-Azhar Tadi Sudah Banyak Disikung Oleh Profesor Din Samsudin Ya Kalau Boleh Diringkas Al-Azhar Memiliki Produk Keilmuan Agama Yang Progresif Orientasinya Kepada Tasdid Dia Tidak Hanya Berkutat Pada ranah Masail Atau Hal-hal Yang Parsial Tapi Juga Sangat Memperhatikan Yang Namanya Metodologi Dan Ini Sejalan Dengan Spirit Tasdid Dari Gerakan Muhammadiyah Nah Di Masa Depan Kita Mengharapkan Adanya Komunikasi Yang Hangat Dan Strategis Antara Khususnya Bidang Tarjih Dari Muhammadiyah Dengan Al-Azhar Nah Ketua Majlis Tarjih Muhammadiyah Pada Tahun 2000 Berapa Itu Itu Pernah Merancang Kerjasama Jadi Prof. Samsol Pernah Mengunjungi Mufti Mesir Prof. Dr. Syaoke Alam Dari Sana Sempat Dirumuskan Beberapa Poin-poin Kerjasama Dan Sebagai Pemberitahuan Bahwa PCIM Mesir Melalui Masjid Tarjis Setahun Kebelakang Itu Sudah Menggagas Untuk Kerjasama Dalam Bidang Pelatihan Fatwa Sebelum Ada Penyebaran Wabah Corona Ini Sebenarnya Akhir Tahun Ini Direncanakan Akan Ada Gelombang Pertama Untuk Pelatihan Fatwa Dengan Majlis Tarjih Dan Taj Nah Ini Salah Satu Bentuk Kerjasama Yang Bisa Dilakukan Nah Kemitraan Strategis Antara Al-Azhar Dengan Muhammadiyah Khusususnya Di bidang Ketarjihan Ini Juga Akan Mendukung Visi Internasionalisasi Muhammadiyah Jadi Internasionalisasi Muhammadiyah Itu BCI Mesir Memang Berperan Penting Sebagai Moderatornya Berperan Ada Peran Moderasinya Akan Tapi Itu Juga Perlu Disukseskan Dengan Adanya Kerjasama Yang Konkret Antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dengan Lembaga Al-Azhar Dalam Bidang Ketarjihan Tentunya Antara Majlis Tarjih Dan Tajlid Muhammadiyah Dengan Darul Al-Misriah Yang Isinya Meskipun Tidak Di bawah Lembaga Al-Azhar Tapi Isinya Adalah Para Ulama Al-Azhar Nanti Manfaatnya Insyaallah Akan Dirasakan Dan Produk-produk Ketarjihan Kemudian Apalagi Kalau Kita Bicara Sesuatu Yang Lebih Luas Itu Gagasan Islam Berkemajuan Yang Diusung Oleh Muhammadiyah Itu Perlu Ditopang Dengan Bangunan Keilmuan Islam Yang Kokoh Dan Itu Para Al-Azhar Sudah Pada Menyadari Bahwa Al-Azhar Termasuk Salah Satu Pemegang Bendera Keilmuan Islam Di Zaman Sekarang Nanti Insyaallah Akan Banyak Lompatan Lompatan Pemikiran Peningkatan Peningkatan Di Dalam Produk-produk Pemikiran Dan Ketarjihan Muhammadiyah Begitu Juga Sebaliknya Juga Akan Ada Pertukaran Inspirasi Kemudian Yang Kedua Untuk Pendidikan Ulama Tarji Muhammadiyah Jadi Beberapa Waktu Lalu Kami Sempat Ketika Pulang Ke Indonesia Sempat Berkunjung Waktu Itu Mewakili Majlis Tarji BCIM Mesir Sempat Bertemu Dengan Ustaz Fahmi Mokodas Ketua Badan Pembina BUDM Dan Juga Dengan Mas Muhammad Muhammad Muhajir Yaitu Alumni BCIM Mesir Semoga Kedepan Komunikasinya Tetap Berjalan BCIM Mesir Bersedia Untuk Berkhidmah Kepada BUDM Termasuk Selain Nanti Alumni BCIM Mesir Memungkinkan Memperkuat BUDM Misalnya Seperti Pengadaan Kitab Atau Hal-hal Teknis Lainnya Itu Insyaallah BCIM Mesir Sangat Siap Untuk Membantu Dan Akhir Kata Kami yang Di Sini Yang Masih Di Sini Berharap Juga Kepada Para Alumni Yang Sudah Berkibrah Menempati Posisi Penting Di Persyarikatan Untuk Menjadi Pendorong Akan Kerjasama Antara Muhammadiyah Dengan Al-Azhar Secara Umum Maupun Kerjasama Secara Khusus Antara Unsur Ketarjihan Dalam Muhammadiyah Dengan Misalnya Darul Isda Al-Misliyah Ini Insyaallah Akan Menjadi Terima kasih Kami kembalikan Kepada Moderator Terima kasih Kepada Ustaz Musa Ladar Atas Pemaparannya Cukup Menggambarkan Bagaimana Keadaan Kita Saat ini Kemudian Berikutnya Insyaallah Akan Disampaikan Oleh G.H.G. Iswan Purnia Hasan Lio Adalah Bcim Kedua Betul Setelah Saya Ya Ya Ray�를 Muhammadiyah Ashaniah Wabalik Ado Amin Al-Ustada Dukur Mustafa D'asuki Kasbah Akhir Akhir Dua Amin Dukur Mustafa Ya Barakallah Saini Saini Barakallah Saini Kata ada Kalau tidak ada langsung doa Pak Mustafa Dasuki Oh di unmute Belum di unmute Unmute coba Tadi belum sempat di unmute sama ini Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Salamu alaihi wassalam Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad Salamu alaihi wassalam Yang kami hormati para profesor Para doktor Para ulama Para tokoh nasional Yang kami hormati juga Ustadz Dasuki Yang kami hormati Para Kiai Para ustadz yang hadir di majelis ini Saya hanya diminta untuk memberikan penutup dari apa yang kemudian kita diskusikan pada malam hari ini Yang pertama mungkin Perkemuan ini bagi teman-teman yang masih ada di Timur Tengah, masih ada di Mesir Bisa menjadi satu motivasi, bahwa kakak-kakak kita setelah kemudian bersama-sama berbakti di persyarikatan di Mesir Ketika pulang ke Indonesia Mereka juga telah menjadi tokoh-tokoh nasional saat ini Ada yang di MUI Ada yang bisa kita lihat Tampil di televisi dan Kita juga bisa berkriprah yang sama Sehingga kesempatan yang ada di Mesir Dipergunakan semaksimal mungkin Untuk menimba ilmu Dan ketika balik Insya Allah Akan memiliki kesempatan yang sama Jadi apa yang kita lihat pada saat ini Bertemu dengan para tokoh-tokoh yang telah menjadi tokoh nasional Yang dulu PCIM Itu bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang masih ada di Mesir pada saat ini Yang kedua Kiprah yang telah ditunjukkan oleh para kader PCIM di tanah air ini juga Menjadi satu pesan bagi persyarikatan bahwa para kader itu bisa berkiprah dengan baik di Indonesia Dan kemudian bisa mengisi seluruh kebutuhan-kebutuhan yang ada di persyarikatan-persyarikatan Muhammadiyah Sehingga ini juga bisa makin meningkatkan intensitas hubungan antara alumni dengan kebutuhan persyarikatan di Indonesia Yang ketiga mungkin sebaiknya kita segera membentuk ikatan alumni PCIM Atau ikatan alumni kader-kader Muhammadiyah yang ada di Mesir Sebab yang kita lihat pada saat ini di Indonesia itu Semua rata-rata berkoordinasi Jaringan alumni Timur Tengah Sebelumnya jaringan alumni Mesir berkoordinasi Membentuk satu jaringan Kemudian dibuat lebih besar Jati jalungan alumni Timur Tengah Itu juga kemudian berkoordinasi Jaringan yang kemudian sudah dibentuk oleh alumni PCI NU gitu ya Atau organisasi-organisasi NU yang ada di Mesir Atau kemudian di Timur Tengah juga sudah berkoordinasi Dan sebaiknya hasil dari pertemuan ini adalah menciptakan satu jaringan koordinasi juga bagi seluruh alumni PCIM yang bertebaran di Indonesia Sehingga mungkin dari jaringan ini Kita bisa PCI A Iya Betul PCI A Jangan lupa Iya Jadi harapannya jaringan yang kemudian terbentuk gitu Itulah yang kemudian akan menyelesaikan PR-PR yang kita bicarakan pada malam hari ini Banyak sekali PR yang telah kita bicarakan pada malam hari ini Kalau kemudian tidak dibuat plan action di lapangan gitu ya Maka pertemuan seperti ini susah lagi akan digagas gitu ya Alhamdulillah kita telah memiliki grup WhatsApp Dan tinggal kita menegaskan jaringan tersebut Dan jaringan inilah yang kemudian akan menyelesaikan PR-PR PR yang kemudian disampaikan oleh teman-teman PCIM pada saat ini di Mesir PR-PR yang diharapkan oleh para tokoh kita di pimpinan pusat Muhammadiyah Dan kemudian idealisme serta harapan Bagi kita yang telah kembali ke tanah air Kemudian mendapatkan realita yang ada Dan kemudian kita telah melaksanakan berkiprah Nah dengan jaringan ini insya Allah akan selesai semua PR-PR tersebut Dan kita bisa lebih memudahkan proses kiprah Para alumni PCIM Baik terutama yang dari Mesir PCIA juga di Indonesia Karena jaringan kita ini sudah se-Indonesia begitu ya Kalau melihat grup yang ada itu dengan berbagai latar belakangnya Saya pikir itu sudah stay Indonesia Tinggal dibikin yang lebih terkoordinasi dengan baik Dan kemudian kita buat plan actionnya Dan yang terakhir gitu ya Harapannya Baik terima kasih Ya Assalamualaikum Terima kasih Waalaikumsalam 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 Terima kasih kepada Ustaz Iswan Kurnia Hasan Selaku ketua PCM Mesir yang kedua Berikutnya Duktur Mustafa Dasuki Duktur Mustafa 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 Durch pulisannya Dan Kedepannya bisa Kembali ke Indonesia Kemudian juga bisa Bertiprah di еноret Nah itu saja Terkait ada mas Rofiq dari Amerika tuh bertahan ya Oh ya ada dokter Sehkul Bahri juga masih bergabung luar biasa damang cecep masih di Amerika ini maka Rofiq diunmute dulu sempat menyapa ini belum sempat menyapa eh diunmute aja semua Kak Hos Kak Oyong kiai Oyong tolong diunmute jangan dengan foto-foto aja ya udah itu udah Mas Rofiq tadi dari awal loh tahan saya mau nyatakan lagi lanjut perkembangan begini ya ya begini saat Alhamdulillah kalau dulu kita ada PCM PCA Alhamdulillah sekarang sudah bertambah dalam makin kita sudah ada makas da'wah kemudian juga ada lazismu jadi lazismu sekarang tidak hanya di Indonesia tapi juga ada di Mesir profesional juga pengelolaannya kita saat ini di lazismu itu sedang menghidupkan gerakan filantropi mahasiswa jadi dari mahasiswa untuk mahasiswa kemudian kita membuat satu program yang yang cukup menarik yaitu PKU sudah ada 30 mahasiswa yang kita berikan biasiswa karena ini bukan milik Muhammad ya dari umat untuk umat jadi kita tidak apa namanya batasi untuk kepada Muhammad tapi kita buka terbuka ada seleksi ada pendaftarannya kemudian hingga hari ini kita masih memberikan donatur itu taruhin dengan nominal yang saya kira cukup membantu buat mahasiswa dan itu itu bisa digerakkan oleh lazismu Mesir baru muncul ya dua tahun yang lalu lah tapi Alhamdulillah kasihponnya bagus dan berikutnya ada TK Aba TK Aba kalau tadi ada Bu apa Nabi Samamah saya kepingin menyampaikan tapi karena di awal dari sempet terputus jadi saya tidak apa-apa untuk TK TK Aba Alhamdulillah bisa eksis sampai hari ini dengan siswanya empat juga ada juga Pak Subhan Cailani itu laporan dari PCM dulu ada Pak Subhan Cailani itu senior IKM itu turut peralihan dari IKM ke PCM itu ya Pak Subhan yang merawat Pak Subhan Cailani itu yang merawat kita Pak Mas Uri jadi ketika maizwa berbubuh transportasi dan sekolah matematik ini yang belum merawat satu merah baru satu merah tunggu lanjut laporannya siapkan selalu saat dan isinya dulu ya ya untuk TK Aba Alhamdulillah bagus responnya bagus karena terkena Corona jadi kita semua pembelajaran online dan mandiri kalau para alumni kepingin melihat perkembangan TK Aba di Cairo bisa lihat di Instagram TK Aba Cairo itu perkembangannya masif jadi kita juga ada kelas rumah gitu laporan pembelajaran online ya cukup memuaskan gitu nah kemudian terkait PCA PCA tadi sudah disinggung Alhamdulillah lalu jamannya sudah udah lahirat-lahirat Saripah pada Layla mungkin enggak begitu banyak tapi sekarang sudah banyak semoga hitungan tiga empat atau lima tahun ke depan semoga sudah ada kader-kader yang menemani di HP ataupun di Aisyah juga kurang siap ya kalau tadi kita kan kurang ceweknya kurang cewek ya betul 5 tahun ke depan insyaallah ditahan sama suaminya semua itu setakin jangki istrinya di mesir terjadi fosil lagi pulang pulang semoga bisa sudah selesai ini amin semuanya semua udah bergabung ya setelah kita akhir-akhir Pak buah Mama prop aneh tadi yang luar biasa dari Padri itu ya keterisasi tadi keterisasi itu luar biasa nanti kita follow up ya Pak ya Uliya ini para senior Pak Fiswa alkit-up di UMJ sekarang ya ya betul UMJ Pak Tovek Pak Masa sebab di mana sekarang mau ngecep di Bandung ya di Bandung Oh enggak di mesin sama terima kasih ini semuanya dikasih wa syukur Allah khusur mustahab atasuki ini ada dari PCM Saudi saat mau memberikan apa namanya berita terbaru terkait bagus-bagus terlalu-terlalu terlalu-terlalu jalan-jalan lagi Haji Haji Adulatif Iya maaf jadi Sempre lewat kita predikan waktunya 2 2 menit 조금 keterlalu kred claims jarang 3 jalan di pusatnya ada Douglas ya 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 Tepuk dulu dibuka hami ya tuh ya Hai ya jelas kembali sekarang statuar Sebelumnya Saya dikasih Ustadz Umir Mungkin waktunya cuma sebentar Pertama saya ucapkan Takobololohminumuminkum Kepada para asatid sekalian Di PCM Mesir Semoga Allah menerima ibadah kita selama bulan Ramadan Amin Mungkin singkat saja Ustadz Umir Waktunya dikit Dari PCM Arab Saudi Mungkin ingin memberitakan sedikit Tentang perhajian Perhajian Untuk sampai saat ini sebenarnya Dari pemerintah Arab Saudi Masih belum ada keputusan pasti Apakah dibuka haji Untuk jemaah dari luar negeri Atau dalam negeri Cuma yang pasti Dari pemerintah sendiri ada persiapan Untuk penentuannya Pasti masih belum jelas Ada atau tidak Sampai sekarang masih belum ada Yang mana Persiapan Haji ini kan Biasanya normalnya memakan waktu 6 bulan Sejak sebelum haji Jadi persiapan Perhotelan Permahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sudir Terus lanjut pak Abdullahi wabarakatuh Lanjut 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 Itu tentang persiapan haji. Jadi dengan adanya COVID ini, selama lockdown di Arab Saudi, pemerintah yang swasta-swasta dari perhotelan dan juga syarikat-syarikat nakobah, semuanya terkendala dalam melakukan persiapan. Jadi walaupun ada kemungkinan haji, waktu untuk mempersiapkannya itu sangat minim sekali. Ditambah sekarang ini, tahun ini rencananya kan sudah peralihan sistem. Jadi sistem maktab nanti ditiadakan. Tapi nanti tiap maktab semuanya berada di bawah pengawasan Wizaratul Hajj. Jadi yang akan mengurus nanti Wizaratul Hajj. Jadi syarikatnya beda-beda antara syarikat tender, syarikat catering. Jadi tiap lagi maktab. Nah, dengan sistem baru tapi dengan kendala seperti ini dan waktu persiapan yang minim, kemungkinan besar masih tidak ada haji. Tapi belum ada rilis resmi dari pemerintah Arab Saudi. Ada pun untuk temus. Untuk temus kalau dari dalam negeri, maksudnya dari Arab Saudi, semua yang lulus tahun ini, karena tidak ada dari jamaah haji Indonesia, dipastikan nanti menjadi temus pada tahun depan. Jadi untuk tahun depan itu tidak ada hujan temus lagi, akan tetapi diambil dari para peserta yang lulus temus pada tahun ini. Ada pun dari luar negeri, dari Timur Tengah, seperti dari Mesir yang terbesar, temus luar negerinya, kami belum tahu. Untuk dari mahasiswa Arab Saudi, tentunya yang ketemus adalah yang lulus dan yang masih ada tahun depan. Jadi yang lulus tahun ini, tapi dia alumni, maka dia tidak temus kemungkinan. Mungkin itu saja sekilas tentang persiapan perhajian di Arab Saudi. Jadi kita kesimpulannya masih belum ada keputusan resmi, akan tetapi persiapan masih dilakukan. Jadi kemungkinan besar yang ada, ini isu-isunya untuk dalam negeri saja. Jadi perhajian dibuka hanya untuk dalam negeri, dengan membayar tasrenya kita sekitar Rp3.700. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ustaz Tumir. Jazakumullah Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Untuk PCI M Sudan masih bergabung nggak ya? Ada yang masih bergabung, PCI M Sudan? Masih ada? Kalau tidak ada, ya saya sedikit menambahkan, sebelum nanti kita ngobrol sampai, di sini kemudian ada Kak Raufik, ada sekali awliya. Tadi Tapak Suci, TK Aba, PCI A, Muhammadiyah, sekarang masuk ke Tapak Suci. Kalau Tapak Suci, Alhamdulillah kita sekarang sudah banyak. Dalam artian, pengikutnya, anggotanya, anggotanya sudah sekitar 627 anggota, itu didominasi sama Mesir. Mungkin kalau dulu ada Ferdisbah ya, sebagai pelatih. Orang Mesir ini berarti apa orang Indonesia? 627 itu dominasinya Mesir. Orang Mesir? Ya, dominasi, dominasinya. Berarti aja di mana itu? Itu kita latihnya, ada di Mas Subhan di Anggir. Kemudian ada di beberapa tempat yang lainnya. Di KB Terusat. Nah, kemudian untuk pelatih, untuk pelatih kita sudah ada 30 pelatih, 12 orang di antaranya itu orang peribumi, dalam artian orang Mesir itu sendiri. Cukup besar sekarang karakterisasinya. Tuh kata ban 1200. Jadi, di bagian belasan dari Pak Sibah dan lain-lainnya, saat ini sudah menuai hasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf yang menuai generasi berikutnya, bukan para alumni ini. Itu yang penting. Ya, kemudian saya kembalikan ke losan Anissa, kalau mau ngobrol santai, kemudian, ahlan, mungkin di sini ada osa trofik, kalau kepingin nyangkotanya. Pak Subhan di unmute. Pak Subhan, silahkan Mas Subhan. Tadi ropik, jadi istat trofik. Ada Ustaz Zikron. Jadi, itu nggak itu? Ada Pak Halwan Aulia, ini ya, S2. Ada siapa lagi ini? Mas Rofik, di mana sekarang Mas Rofik? Silahkan Mas Rofik, di unmute Mas Rofik. Arizona itu, Arizona. Arizona itu, kan? Arizona University. Arizona itu, dekat Batang itu, Arizona itu. Sekarang, Amerika ini. Saya tinggal di Arizona, itu 14 jam di belakang WIB. Ih, wajahnya kelihatan. Alhamdulillah, sukirannya. Masih jam 9 pagi. Oh, pantai. Alhamdulillah. Pancar terakhir. Saya mengikuti diskusi ini. Saya spesifik, mungkin langsung ngusul gitu ya. Mungkin lanjutan yang disampaikan Kak Iswan tadi. Mungkin diskusi kayak gini, bisa kita lanjutin. Untuk kedepannya, kita bikin yang sertanya spesifik, topik yang spesifik. Kalau saya harapkan luas, dan ada sifatnya seremonial, ada brainstorming. Seremon selanjutnya itu bisa kita harapkan untuk kira-kira potensi aplikasi. PCM, kira-kira potensi aplikasi. Kalau bersama, gitu. Ya, misalnya yang... Mau apa ini? Musik. Oke, ini jar matikan musiknya. Ini jar. Ini musik, Mesir. Ada musik ya? Bukan musik-mesir nih, Kak Mi. Di mana itu Pak Umair? Tidak tahu, Kak. Oh, itu kayaknya gara-gara itu dokter Iman masuk itu. Iman Sastra itu. Ada musik. Sudah, sudah, oke, oke. Tapi terus Pak Remi, terus, terus. Iya. Lanjut. Alumni PCM banyak banget. Kita kelola, kemudian kita kembangkan gitu. Misalnya kita punya potensi intelektual, kan. Zaman sekarang ada teknologi komunikasi, ada zoom, dibuat misalnya struktur intelektual alumni PCM yang dibuka untuk umum gitu. Kita misalnya punya Kak Wahyudi, punya Kang Cecep yang menekuni bidang ilmu kalam gitu. Kutakalim Muhammadiyah ini ada dua orang itu gitu. Misalnya bisa kita buat sebulan sekali diskusi-diskusi seperti ini. Kemudian topik selanjutnya ada Mbak Lelatis yang bidangnya usul fikir, bidangnya fikir Mbak Malak. Jadi artinya kita punya banyak potensi yang tinggal kita sampaikan, kita salurkan gitu. Saya tinggal di Arizona tahun ketiga dan perjalanannya masih panjang, mohon doa. Tapi Alhamdulillah saya sekarang sudah tahap ABD, sudah candidate. Mohon doa dari semuanya. Amin. Amin, amin, amin. Ini ada dokter Iman Saksa juga tuh dari Oman. Boleh nanya enggak? Yang apa? Iman Saksa dari Oman. Ini penting ini. Ini tadi. Boleh malam, ya panas dulu ini. Karena ada banyak di angkatan saya tuh kayaknya yang paling banyak pergi gitu loh. Maksudnya pergi tuh. Tidak tertampung. Tidak tertampung, Indonesia keluar gitu. Jadi tidak ikuti Muhammadiyah dan tidak memahami. Tidak memahami manhaj Muhammadiyah. Tidak memahami apa itu Muhammadiyah. Dan kadang malah menyerang. Karena kita setuju gitu. Nah, itu ada enggak di sana sekarang itu model apa sekedar memahami ya apa itu Muhammadiyah, manhaj Muhammadiyah seperti apa, gerakan tajid itu apa, misalnya itu ada enggak seperti itu? Ya, ya Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saat ini PCM sudah terorganisir. Dalam arti sistem kaderisasi kalau mungkin dulu masih dari lewat kajian, kemudian dominasinya lewat kajian ya. Untuk saat ini kita juga melewati kajian, tapi kita juga mulai melewati kipu-kipu yang lain. Misalkan seperti kayak masalah baru, itu kita juga adakan, apa namanya, sambutan, kemudian kita juga adakan pembekalan, kemudian kita juga adakan pengenalan terkait Muhammadiyah, masih dan lain sebagainya. Tapi itu kita bisa bilang itu sebagai tahap awal mengenali Muhammadiyah. Tapi proses kaderisasi kita tidak hanya berhenti di situ, tapi kita juga ada tahap berikutnya, seperti misalkan kalau ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang datang ke Mesir, kita ketemukan, kemudian kita adakan diskusi-dialog, dari situ ada edukasi juga sedikit begitu. Apalagi tahun ini, mulai tahun ini kita mulai adakan program kaderisasi formal. Sebenarnya kaderisasi sudah banyak, tapi kita mulai formalkan. Kita sesuaikan seperti yang di Indonesia, kalau misalkan di Indonesia ada Baytulatcom dan Doutalcom, itu juga kita adopsi sekarang. Dan Alhamdulillah kita sudah melakukan Baytulatcom, ini nanti berkita Doutalcom, kemudian tinggal menghapin yang 123 biar sampai paripurna. Insya Allah untuk kekepannya, kita, jadi kalau yang alumni Mesir aktifis di Muhammadiyah, benar-benar dia di Muhammadiyah, Insya Allah akan tahu bagaimana kita lakukan pola dan komunikasi di Muhammadiyah. Jadi tidak ada yang khawatir lagi, Insya Allah. Iya, Alhamdulillah. Berarti nanti pulang tinggal langsung tangkap ya. Terima kasih. Nanti saya dengan Progdin, komunikasi. Nah, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reoni, nanti kita akan bagi tentang yang konkret lagi, per sesi nanti. Petanijar, ini kan sesi mumpung ketemu semuanya, dan saya kira... Ada Ustaz Mohonhajir. Halo. 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 Saya, 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 saya kajian-kajian yang kira-kira mau kajian apapun yang tidak apapun nanti kita buat wajahin dulu sebenarnya banyak temen-temen yang pulang dari Mesir ke sini itu ngeluhnya itu kita kemana karena banyak orang ini yang di lembaga-lembaga di PT dan sebagainya namun ketika ke PCM ketemu wajahnya apa dan mungkin nanti mengelola ini semuanya ya intinya buku buat ikatannya ya terima kasih terima kasih terima kasih semuanya ya ini Mas Umair dari PCM mesir sebagai hostnya lah moderator Mas Iswan terima kasih Mas Ferry Pak Maskur Ehsan Pak Aulia Ali Aulia Mas Fisbah dan Pak Ratis Pak Darmawan Amat Muhajir Pak Kosim Nurseha juga terima kasih ya Mas Rofek juga terima kasih Pak Oyong Bu Anci Mas Rudi Chandra juga masih bergabung Mas Zikron ini enggak jauh dari saya sebenarnya ini rumahnya ini Mas Mas Awin Aulia Mas Sastra dan lain sebagainya masih bergabung terima kasih semoga bermanfaat Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah hai alhamdulillah hai alhamdulillah hai alhamdulillah Hai alhamdulillah lalu masih Pani ya kiping bisa menggunakan ya hehehe itu ada putri aslo dari Majelis ya KB PA keba dari Putrias Iya eh kasih semuanya sampai ketemu lagi nanti setelah Corona kita rewindingnya darat Makan di Jakarta Katanya Tazaka Memanggil